Pedang Iblis Langit Jilid 1. Usim dingin di barat daya Provinsi Sien Ki yang hebat sekali angin santar menghembus dan menerbangkan salju yang seperti kapas. Lembah Tianmokoyang. Terletak di daerah pegunungan provinsi tersebut sudah tertutup oleh benda putih yang dingin itu. Di dalam hutan purba dalam lembah itu terdapat sebuah kuburan tua. Dari tulisan yang tertera di atas batu nisan kuburan itu, orang segera mengetahui bahwa kuburan itu bernama Ban Kiap Kumo atau Kuburan Beribu Benana. Badaya telah merda dan saljuak pun tidak turun lagi. Dari kejauhan tampak seorang pemuda tampan yang gagah perkasa dan berusia lebih kurang 18 tahun, tengah berjalan menghampiri kuburan tersebut. Pemuda itu mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit macan dengan sebilah pedang tersoran di pinggangnya. Sambil menghadapi batu nisan itu, terdengar ia berkata, Akhirnya aku Song Lim berhasil juga menoari kuburan Beribu Benana. Tetapi apakah kitab Pek Yogyachi betul-betul tersimpan dalam kuburan ini? Ia jadi ragu-ragu sejenak, karena memang kedatangannya di situ melulu untuk menoari kitab catatan ilmu silat sakti yang berjudul Pek Yogyachi. Ia bermaksud mempelajari ilmu-ilmu yang tertera dalam kitab itu untuk dibuat bekal mencari gurunya yang telah lenyap secara misterius selama beberapa tahun yang lalu. Dalam keraguannya, tiba-tiba ia mendengar suara tertawa yang lebih. Banyak mirip suara tertawa hantu. Suara yang mengejutkan itu membuat ia yakin bahwa dia tidak berada seorang diri saja di daerah kuburan itu. Dengan hati berekat dipalingkan pandangannya ke sekeliling tempat itu, namun tidak terlihat ai apapun. Hampir pada saat yang sama, dari belakang sebuah pohon yang besar dengan cabang-cabangnya tertutup salju, melompat keluar seorang yang berjubah kain kasar, berwajah kurus pucat dan bermata satu dengan sebatang tongkat di tangan kanannya. Tanpa terasa Song Lim melangkah mundur melihat makhluk yang membangkitkan bulu tengkuk itu. Seumur hidupnya belum pernah ia melihat manusia seseram itu. Dengan matanya yang hanya satu dan yang dibuka lebar-lebar, orang itu perlahan-lahan berjalan menghampiri seraya berkata dengan suara dia yang agak serak, Bocah, kau datang untuk mendermakan jantungmu. Jika suara tertawanya membuat bulu tengkuk berdiri, nada suaranya yang sembar itu membuat Song Lim bergidik. Namun ia menyahut juga. Aku tidak mengerti kata-katamu itu. Mengapa aku harus mendermakan jantungku? Orang itu memperdengarkan lagi suara tertawanya yang menusuk telinga. Upacara menyembah yang pedang di pegunungan Tian San Kelak akan ditesenggarakan, dan kedatanganmu hari ini adalah tepat betul. Tanda seru. Jantungmu akan diambil untuk menyembah yang kan pedang itu. Hei, 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 kata lagi orang itu. Upacara yang tolol itu tidak ada sangkut pautnya dengan aku, maka aku minta kau tidak mengganggu kata Song Lim ketus. Siapa bilang tidak ada sangkut pautnya tanya orang itu yang mulai menjadi murka kau harus disembelih. Apa dosaku sehingga aku harus disembelih? Hoho, kau rupanya belum mengetahui sama sekali adat istiadat daerah ini. Ban Kiap Mokun pemilik kuburan tua ini akan keluar untuk menghadiri upacara menyembah yang kan pedang di atas punak Ban Mohang di pegunungan Tian San, nanti pada tanggal 10 bulan 12. Persetan dengan urusan itu. Aku tengah sibuk dengan urusanku sendiri. Sabar dulu, bocah. Mungkin kau akan puas jika mengetahui untuk apa jantungmu diambil. Nah, dengarlah Ban Kiap Mokun telah mengundang hampir semua tokoh persilatan untuk menghadiri upacara penyembahan tersebut yang memerlukan seekor singa, dua ekor harimau dan lima buah jantung boh-bocah sebayamu. Perbuatan orang edan. He-e-e-e-e, he-e-e. Anggapan apa saja yang ingin kau lontarkan itu terserah padamu. Tetapi ketahuilah bahwa untuk maksud di atas Ban Kiap Mokun telah mengadakan persiapan selama tidak kurang daripada 12 tahun lamanya, dan justru yang masih diperlukannya adalah satu jantung manusia lagi. Kau telah datang di sini, itu berarti bahwa kehadiranmu di sini adalah jodoh. He-e-e, he-e-e, he-e-e. Sung Lim sudah menyekal keras gagang pedangnya dan bersiap-siap menempur orang itu, tetapi orang itu sendiri telah berkata lagi. Kau tentu tidak mengetahui mengapa pedang itu harus disembahyangkan, bukan? Karena pedang itu adalah Tian Mokiam atau pedang iblis langit yang ampuh tidak kepalang. Sung Lim diam-diam mengertak gigi dan mengutuk perbuatan gila tersebut. Jika perbuatan yang nganas ini tidak dibasni, maka banyak orang akan menjadi korban perbuatan edan ini pikirnya gemas. Bocah! Kau kini tentu rela mati umu kepentingan penyembahan itu, bukan kata lagi orang itu. Sung Lim tidak menyaut. Ia baru saja berkecimpung di kalangan Bu Lim dengan maksud mengambil kitab Pek Yogyai Chiang katanya tersimpan di dalam kuburan Ban Kiap Kumur di lembah Tian Mokok. Dan tanpa menghiraukan jarak yang jauh dan segala bahayanya, ia sampai-sampai memerlukan menoari kuburan tua tersebut. Tetapi setelah kuburan itu diketemukan, ia diberitahukan bahwa jantungnya harus diambil untuk keperluan persembahan yang sinting itu. Menginsyafi jiwanya kini teranaam, serta merta ia jadi nekat. Jika Ban Kiap Mokun memerlukan jantungku aku rela untuk menermakunya, akhirnya ia berkata, namun belum lagi selesai orang itu sudah memotong dengan berkata, Kau tidak takut mati. Aku akan menermakan jantungku kepada Ban Kiap Mokun, tetapi dengan syarat. Apa syaratmu? Aku sebagai pesuruh Ban Kiap Mokun akan menyampaikan syaratmu itu padanya. Syaratku sangat sederhana, ialah aku mendengar bahwa kitab Pek Yogyai Chiang tersimpan dalam kuburan ini. Aku minta melihat kitab tersebut. Hahaha, kau betul-betul tolol. Jika kitab yang kau maksud itu tersimpan dalam kuburan ini, apu perlunya Ban Kiap Mokun membuat pedang Tian Mokiam selama 13 tahun. Kitab itu tidak tersimpan di sini. Tidak. Berita itu sengaja disiarkan untuk menarik para jago-jago muda belia seperti kau datang di sini, lalu jantung mereka akan diambil untuk menyembahyangkan pedang iblis langit. Hahaha, kau sudah tertipu dengan memperayai saja berita dusa itu. Aku tidak peraya keteranganmu itu. Kitab tersebut pasti tersimpan dalam kuburan ini. Bocah. Kau akan segera mati, apa perlunya melihat kitab itu itu urusak aku, kau tidak perlu singgung. Aku ingin melihat kitab. Itu, titik. Orang ganji yang pandir itu menghela nafas panjang. Sayang-sayang sekali lesahutnya. Kitab Pek Yogyachi telah direbut oleh seekor burung Raja Wali Raksasa ketika kuburan tua ini digali, dan burung itu telah menjatuhkan kitab itu ke dalam telaga Tian Tai di dekat pegunungan Kunlunsan. Mungkin tiada seorang akan beruntung melihat kitab itu lagi, sayang. Baiklah, jika demikian halnya, aku pun harus lekas-lekas berlalu dari sini. Berkata begitu, Sung Lim segera berjalan pergi, tetapi dengan lindaahnya orang itu melonoat menghadang di hadapannya. Bocah, kau telah datang dan kau tidak dapat pergi lagi ana amarang itu. Perlu dijelaskan di sini bahwa Sung Lim adalah ahli waris satu-satunya dari Hiantian Kiam Sin, si Dewa Pedang, ketua daripada ketiga belas jago-jago nomor wahid di kalangan Bulim pada dewasa itu. Hiantian Kiam Sin sangat dihormati oleh kawan-kawannya karena wataknya yang luhur dan dia sangat ditakuti oleh lawannya karena ilmu permainan pedangnya yang sangat dasyat. Ia telah mengambil Sung Lim sebagai murid karena tertarik oleh kecerdasan serta semangat pemuda Si Song yang tidak terpatahkan itu. Pada suatu hari si Dewa Pedang telah pergi dari rumahnya dan tidak kembali. Beberapa tahun telah lewat dan atas permintaan ibu gurunya, Sung Lim lalu pergi ke pegunungan Kau Ho Asan untuk memecahkan teka teki tentang hilangnya si Dewa Pedang yang sangat misterius itu. Di teogah perjalanannya kebetulan mendengar berita tentang kitab Pek Hyo Gye Chiang katanya tersimpan di kuburan Tua Ban Kiap Kumur di Lembah Tianmokok. Karena berpendapat bahwa jika beruntung memperoleh kitab tersebut ia dapat memperhebat ilmu-ilmu silatnya yang bermanfaat sekali bagi usahanya menaari gurunya, maka ia kini jadi beradabkan dengan salah seorang pesuruh Ban Kiap Mokun. Tetapi ia jadi kecewa, karena bukan hanya kitab itu tidak berhasil diperolehnya, bahkan jantungnya dimaui. Bocah bentak lagi orang itu. Jantungmu diperlukan untuk menyembah Tianmokyam, tetapi kematianmu tidak cuma-cuma, kau pasti akan menjadi Dewa. Mungkinkah sendiri terlalu luhur untuk menjadi Dewa sehingga kau menolak memberikan jantungmu sendiri? Sung Lim mengejek. Bocah. Aku kau Hun Sye Chu, si permut nyawa merasa perlu mengajar adat padamu agar kau bicara lebih sopan sedikit. Sung Lim memang sudah siap dan ketika melihat kau Hun Sye Chu tidak membawa senjata, ia pun tidak menghunus pedangnya. Dengan tenang saja ia mengagus terkaman sepuluh jari tangan lawannya yang berkuku tajam seperti pusut itu. Kau ternyata cukup gesit, ya? Nah, jagalah Jotosan Tok Hun Chiang ini seru kau Hun Sye Chu yang sudah menyerangnya lagi. Dari gurunya Sung Lim pernah mendengar betapa hebat Jotosan Tok Hun Chiang atau Tinju Beracun yang umumnya dimiliki oleh jago-jago silat di daerah barat daya Provinsi Sien Kiang itu. Maka tidak berani ia sembarang menangkis. Cepat di jejak kakinya dan melonoat jauh ke belakang, tetapi setelah itu ia melonoat ke depan lagi sambil mengayun sebelah kakinya. Kau Hun Sye Chu yang memandang remeh jadi terkesiap. Ia tidak menduga jika bocah itu bisa mengegoskan kedua serangannya dan balas menyerang dengan satu tendangan geledek. Lekas-lekas ia melonoat mundur dan berhasil mengelakkan tendangan sekeras sepakan kuda itu dengan hati bergebar. Pertarungan satu gebrakan itu tiba-tiba berhenti. Kedua belah pihak tidak lagi berani melanaarkan serangan-serangan yang membabi buta. Setan tua teriak Sung Lim. Aku harus mengakui kelihayanmu. Kau baru mengetahui seru kau Hun Sye Chu Girang mendengar dirinya mendapat pujian. Oleh karena itu, lebih baik kau tidak melawan. Serentak, dengan itu, secepat kilat tahu-tahu ia sudah menerkam lagi si pemuda Si Song. Sekalipun mulutnya memuji, namun Sang Lim tidak pernah bersikap lengah menghadapi seorang macam kau Hun Sye Chu. Begitu melihat lawannya sudah menerkam, diputar tubuhnya demikian rupa sehingga terkaman itu gagal. Bersamaan dengan itu kakinya lagi-lagi digerakan yang kemudian dibarengi dengan jotosan kengtaupagan atau embak besar menerjang pantai salah satu jurus keistimewaan Hiantian Kiam Sin. Maka tidak ampun lagi kau Hun Sye Chu yang tengah terjerumus tiba-tiba terhempas di atas S. Sung Lim mengawasi sejenak. Ketika melihat kau Hun Sye Chu sudah tidak berkutik lagi, ia segera berbalik, namun di hadapannya kini sudah berdiri banyak orang Ban Kiap Mokun. Suara terkekeh seram terdengar. Dari rombongan orang-orang tiba-tiba melangkah seorang kakek yang mengenakan jubah hitam dengan gambar tengkorak manusia di dada jubahnya. Wajahnya demikian kecil serta. Tidak berdaging sehingga ia lebih banyak mirip tengkorak daripada manusia. Bocah. Siapa kau bentak kakek itu sambil membentangkan kedua matanya. Karena merasa tidak mempunyai salah, Sung Lim tidak gentar. Aku Sung Lim sahutoya tegas. Tahukah kau peraturan Ban Kiap Mokun tidak perlu aku mengataui hal itu. Kau sudah datang di kuburan beribu bencana, oleh karena itu kau tidak lagi mungkin meninggalkan tempat ini. Di samping itu, kau sudah melukai kau Hun Sye Chu, maka dosamu tidak dapat diberi ampun lagi. Aku telah melukai anjing tua itu demi keselamatan diriku senediri. Apakah aku harus manda saja dibunuh? Ya, kau harus menyusul gurumu di akhirat. Seketika Sung Lim berdiri terdiam mendengar kata gurumu. Apa yang kau ketahui tentang guru ku tanyanya sambil berusaha menenangkan dirinya. Si kakek tertawa terkekeh panjang. Gurumu telah datang di sini tiga bulan yang lalu, sahutnya congkak. Dan diakini ditugaskan menjaga kuburan Cho Amo Chiok. Bukan main terkejut Sung Lim. Gurunya yang diketahuinya sangat lihai, ditugaskan menjaga kuburan orang lain. Ia berpikir sebentar dan kemudian berkala. Aku ingin menjemuk guruku, bolehkah? Si kakek melirik-lirik liar mendengar permintaan itu. Kau ingin melihat ke gurumu tanyanya kemudian. Ya. Untuk membuktikan bahwa kau betul-betul murid Hyantian Kiam Sin, Chiwabah katakan apa gunanya jurus Cicit Siacap Kowesut? Jurus ilmu pedang tersebut yang terdiri daripada 7x7 sama dengan 49 dimaksud untuk menembusi 7x7 lapisan lawan. Ho, ho, ho. Jawaban itu membuktikan bahwa kau betul-betul murid Hyantian Kiam Sin. Tetapi gurumu telah mempunyai lawan yang menggunakan pedang Cicit Kiam Mokiam atau pedang 7 langkah menerkam mangsa sehingga ia tidak dapat lagi meloloskan diri dari ujung pedang Tian Mokiam dan akhirnya harus dikirim ke akhirat. Ho, ho, ho. Aku tidak mengerti. Kau tidak mengerti. Bukankah aku tadi telah bilang bahwa gurumu ditugaskan menjaga kuburan Choamu Chiwok? Kami menunggu sampai semua 13 kawan-kawannya datang, lalu kami akan menyelenggarakan upacara penyembahan pedang. Ho, ho, ho. Bukan main mencelos hati Song Lim mendengar keterangan itu, yang merupakan juga sebagai pemberitahuan bahwa gurunya Hyantian Kiam Sin telah dibunuh. Tiba-tiba saja kedua matanya jadi berkaca-kaca. Lalu dengan suara parau ia menanya lagi, siapa yang telah membunuh guruku? Kau tanyakan saja pada orang yang berkepentingan di titik akhirat sahut yang ditanya mengejek. Di mana beliau dikubur? Si kakek mengangkat tangan kanannya, tetapi belum lagi ia menunjuk ke suatu arah tertentu, tiba-tiba terdengar suara genta dipalu dengan gencar sekali. Suara genta belum berhenti ketika di sekitar tempat itu terlihat bendera-bendera kuning berkibar-kibar di 13 tempat. Si kakek lalu meneruskan menunjuk ke arah satu di antara le, bablas bendera itu dan berkata, Bocah, cobalah kau lihat ke semua bendera-bendera di sekeliling tempat ini. Tiap pemegang bendera berdiri di atas sebuah kuburan dan di sebelah timur laut adalah kuburan gurumu. Tanpa pikir panjang lagi Song Lim segera memburu ke tempat yang ditunjuk itu. Di atas batu nisan terukir tiga huruf yang berbunyi. Kuburan Cho Amuchok si iblis ular. Ditelitinya kuburan itu, tetapi ia tidak melihat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kuburan itu adalah kuburan gurunya. Si Oh Hiap, tiba-tiba orang yang memegang bendera berkata, Kau dapat membuka batu nisan itu untuk masuk ke dalam kamar-kamar yang terdapat di bawah. Sung Lim yang sudah beringas memandang orang itu sejenak, lalu tanpa ragu-ragu diangkatnya batu nisan itu dan betul saja, setelah batu itu dipindahkan tampak satu lorong gelap yang menjurus ke bawah tanah. Kau masuklah si Oh Hiap kata lagi orang yang memegang bendera. Entah mengapa, Sung Lim menuruti saja kata-kata orang itu dan berjalan masuk ke dalam lorong itu. Ia berjalan terus untuk akhirnya tiba di suatu ruangan terbuka dengan kamar batu di sekelilingnya. Ruangan itu merupakan satu lembah gunung yang dalam dan luasnya lebih kurang 100 meter persegi. Pada saat itu, ialah pada musim dingin, lembah atau ruangan itu juga tertutup oleh salju. Di dekatinya jendela salah satu kamar-kamar itu yang berterali besi dan melongok ke dalam. Maka tampaklah seorang dengan rambut terurai dengan pakaiannya yang serbah hitam sedang teridur. Yang mengejutkannya ialah, di sekeliling orang itu tampak ular-ular dari segala ukuran, jenis serta warna. Di atas pintu kamar itu tertulis huruf-huruf yang berbunyi. Longcoa Siansu, yang berarti dewa ular. Ia lalu melongok ke kamar kedua yang di atas pintu kamarnya tertulis kata-kata yang mengejutkan hatinya. Hyantian Kiam Sin, si dewa pedang. Dalam kamar itu tidak terlihat ada orang, hanya di atas tembok tampak tergantung benda yang membuat tubuhnya menggigil kedinginan. Batok kepala gurunya. Suhu teriaknya kalap dengan kedua matanya terbuka lebar-lebar. Sejurus kemudian, tiba-tiba tubuhnya terkulai dan roboh pingsan. Entah berapa lama ia menggelep tak tidak sadarkan diri, ketika lamat-lamat kupinya mendengar suara orang bercakap-cakap. Jantung bocah ini cocok betul untuk keperluan upacara penyembahan pedang Tian Mo Kiam. Betul, kita akan membawa bocah ini ke puncak Ban Mo Ong di pegunungan Tian San nanti pada tanggal 10 bulan 12. Tetapi kemana perginya penjaga markas kita, Go Ong Tai Suai yang harus menjaga bocah ini? Lalu terdengar tindakan-tindakan kaki yang makin menjauh meninggalkan tempat itu dan keadaan di lembah atau ruangan itu menjadi sunyi lagi. Yang terdengar hanya suara desisan-desiran ular-ular yang beradu di dalam kamar di sebelah. Sung Lim berbangkit dan tiba-tiba mendengar suara bentakan longcow asian su. Hei, tokkok Ang Lin. Jangan berisik. Sebentar jika aku sudah hilang mabuku, kau akan ku berikan makan sehingga kenyang. Sung Lim tidak menghiraukan kata-kata yang ditujukan kepada seekor ular bersisik merah itu, Ang Lin. Ditatap batok kepala gurunya dengan hati tersayat-sayat. Apakah aku pun akan tewas dalam perangkap ini tanyanya cemas? Tidak. Aku tidak boleh mati. Jahanam yang membunuh guruku harus dibasmi. Dengan pikiran itu ia segera mencari jalan keluar, tetapi seekor ular merah tiba-tiba muncul di hadapannya. Cepat ia merogo dua batang jerum hian pik yatin yang segera dilontarkan ke arah ular itu. S.S.S.S.T.T. ular itu mendesis, dan setelah berkelejat sekali, ular itu tidak berkutik lagi. Kepalanya sudah tertancap dua batang jerum yang sangat beracun itu. Serentak dengan itu, pintu di sebelah terdengar terbuka. Di lain saat, Long Chow Asiansu dengan wajahnya yang beringas sudah berdiri di hadapan si pemuda Shisong. Di pungutnya bangkai ular itu dan membentak. Kau berani membunuh tokok Anglin. Kau pun akan mengalami nasib yang sama jika berani menyerang aku sahut Songlin ketus. Ha, ha ha. Aku sudah dipaksa hidup dalam lembah yang sempit dan terkurung dengan ular-ular. Aku sebetulnya sudah dibunuh semenjak dijebloskan ke dalam lembah ini kata Long Chow Asiansu acuh tak acuh. Hei, Long Chow Asiansu. Kau sangat teledor. Beberapa ekor ular telah melata keluar selemu. Kau mungkin sudah lupakan hukuman Ban Kiap Kumo yang dapat menimpa atas keteledoranmu ini. Demikianlah terdengar suara yang dikenali oleh Songli itu sebagai suara si kakek yang berwajah seperti tengkorak dari luar lorong itu. Dengan wajah ketakutan Lang Chow Asiansu lalu meninggalkan Songlim dan lekas-lekas menangkap pular ular yang memang sudah berkeliaran dalam lorong itu. Songlim lagi memandang batok kepala gurunya. Pada saat itu, ia seolah-olah mendengar suara bisikan yang berbunyi. Anak, kau harus hidup. Jangan lupa kepada pedang yang tergantung di pinggangmu. Seketika semangat si pemuda terbangun, dihunus pedangnya dan berjalan menuju ke arah lorong yang telah ditempuhnya tadi. Ketika hampir tiba di dekat batu nisan kuburan Cho Amo Chiyo ia mendengar suara orang bercakap-cakap. Chiam Pue, Long Chow Asiansu sudah tidak berhasil menangkap seekor tokok anglin. Ular tersebut telah pergi ke kaki puncak Tong Hong. Di samping itu, beberapa ekor ular berbisa pun sudah terlepas. Aku khawatir ular-ular itu akan mengambil korban. Urusan ular-ular kita serahkan saja kepada Long Chow Asiansu. Tadi Allah yang bertanggung jawab atas keteledorannya sendiri itu yang harus diperhatikan ialah, jagalah sehingga si bocah tidak bisa melarikan diri. Sung Lim lekas-lekas menyelingap ke tempat gelap dan menantikan. Tidak lama, tiba-tiba dari dalam lorong terdengar suara orang. Chulo Ji, mana si bocah? Tadi aku masih melihat dia pingsan di depan kamar ini. Ha, ha, ha. Hang Lokong, kau yang mempunyai banyak pengalaman masih gelisah tidak keruan? Bocah itu tidak mungkin dapat melarikan diri dari sini. Tenang saja. Chulo Ji awas ular berbisa. Serentak dengan peringatan itu, tiba-tiba terdengar orang yang dipanggil Chulo Ji menjerit seram. Dia telah dipagut tular. Hang Lokong jadi ketakutan melihat rekannya itu sudah tidak berkutik lagi. Cepat digerakkan kedua kakinya dan mabur ke arah tempat Song Lim bersembunyi, dan kesempatan yang baik itu tidak disiasiakan oleh si pemuda Shi Song, yang segera menguntit dari kejauhan. Tanpa mengetahui dirinya sedang dibayangi, Hang Lokong mendekati tembok dan menekan satu tombol, maka terbukalah satu pintu yang semula tidak tampak. Song Lim berlaku gesit, ia meloncat dan menyerang punggung Hang Lokong yang sekonyong-konyong roboh tersungkur, ia meloncat melangkai tubuh orang Shi Hon itu, dan menerobos masuk ke dalam pintu yang sudah terbentang lebar dan lekas-lekas menutupnya lagi. Di hadapannya kini tampak segundukan tanah Yauk merupakan satu kuburan besar. Di atas batu nisan terukir tiga huruf. Tian Lang Cilok. Dua orang berseragam hitam yang menjaga kuburan itu jadi terkejut melihat kedatangan Song Lim yang secara tiba-tiba itu. Hei, bocah salah satu di antara kedua orang itu menegur, dari mana kau? Song Lim mengacungkan pedangnya dan mengancam, ajak aku keluar dari sini atau kalian akan mati konyol. Ho, ho, ho. Justru kau sendiri yang akan mati konyol dengan menjadi hidang serigala-serigala. Selesai berkata, orang itu segera meloncat dan membuka batu nisan bukuran itu, maka pada saat yang sama pula, tiga ekor serigala menerkam ke arah Song Lim. Jahanam teriak si pemuda Shi Song terkejut. Disabetkan pedangnya dan satu serigala meraung hebat. Tubuhnya tertabas putus. Song Lim meloncat-loncat mengelakan cakaran-cakaran atau terkaman kedua serigala yang ganas itu. Tetapi belum lagi bisa menyingkirkan kedua binatang itu, beberapa belas serigala sudah dilepaskan lagi. Ia berhasil membunuh beberapa ekor, namun lama-lama kewalahan juga ia dibuatnya. Beberapa cakaran telah merobek bahunya dan mengeluarkan darah banyak sekali. Pada saat yang sama tiba-tiba si kakek yang berwajah seperti tengkorak muncul di situ dan menghardik ketiga orang yang menjaga kuburan. Hai Tolol! Kalian ingin membunuh bocah ini? Tanggal 10 bulan 12 belum tiba, jika bocah ini dibunuh sekarang, jantungnya tidak bisa dipakai untuk upacara menyembah Tianmokiam. Dengan tergopoh-gopoh ketiga penjaga kuburan itu lalu mengusir serigala itu masuk lagi ke dalam kuburan dengan menggunakan lampu yang memancarkan sinar menyilaukan. Dan sungguh mengheraukan, seolah-olah sudah mengenal orang-orang dari Ban Kiap Kumo, serigala-serigala itu tidak melawan dan menuruti saja perintah ketiga penjaga kuburan itu. Dengan napas tersengal-sengal dan bahu masih terus mengeluarkan darah, Sung Lim mengawasi si kakek berwajah seperti tengkorak. Tetapi ia jadi terkejut ketika tubuhnya terhuyung, pandangannya pudar. Ia berusaha keras menghilangkan gejala yang mencemaskan itu, namun tidak berhasil, ia lagi-lagi roboh pingsan. Musim dingin di daerah barat daya Provinsi Sinki yang merupakan sesuatu yang menakutkan. Karena bukan saja salju yang turun di daerah itu tampaknya lebih banyak, bahkan angin utara yang terkenal ganas senantiasa meniup-menderu-deru. Sung Lim membuka matanya dan mendapatkan dirinya tergoncang-goncang dengan hebat. Segala sesuatu yang dilihatnya kabur. Diperhatikanya sejenak, dan bukan main kagetnya. Ia ternyata terikat di atas punggung seekor kuda yang tengah berlari dengan keras. Derap kaki kuda yang ramai membuatnya menduga bahwa di belakangnya masih ada beberapa puluh orang penunggang kuda yang mengiring kuda tunggangannya itu. Dengan terikat rat di atas pelana kuda, ia tidak dapat mengetahui kemana ia akan dibawa. Ia hanya merasa jalan yang ditempuh itu berliku-liku, turun naik jalan pegunungan yang diliputi oleh salju dan melalui hutan purba di lemah Tianmokok. Kuda dilarat terus, kemudian terdengar suara seorar berkata dari belakang rombongan itu. Di hadapan kita terletak puncak Tokhang, lembah Kweikian dan telaga Tiao Tam. Kita masih harus menempuh perjalanan sehari untuk tiba di punca Ban Mohong, sedangkan esok hari tanggal 10, aku khawatir kita akan terlambat. Maka dari itu, sahut salah satu di antara kedua orang yang berada di depan. Kita harus mempercepat perjalanan kita ini. Ayohlah H.O.O. Bersamaan dengan tendengarnya seruan paling belakang itu, orang yang baru saja berkata segera mengemuk tali kekang kudanya. Hei! Long Co Asiansu seru orang kedua yang berada di barisan depan. Tenang. Orang itu yang bukan lain daripada Long Chow Asiansu dari perangkap kuburan Chow Mo Chiyok, tiba-tiba menahan tali kekangnya lagi dan berkata dengan sengit. Tiat Long, mengapa kau bersikap demikian tenang? Apakah kau tidak mengetahui akibatnya jika kita terlambat? Tiat Long dari perangkap Tian Lang Chiyok jadi jengkel ditegur demikian. Murid Hian Tian Kiam Sin akan mati terkocok-kocok jika kita melarat kuda kita terlalu cepat. Beranikah kau bertanggung jawab jika bocah ini mati di perjalanan? Long Chow Asiansu harus memperhitungkan kemungkinan yang telah dinyatanya itu, memang jika Song Lim sampai mati di perjalanan mereka harus bertanggung jawab, tetapi jika terlambat tiba di puncak Ban Mohong, mereka pun akan dihukum. Begitulah dengan perasaan cemas diikuti saja kehendak atau pendapat Tiat Long. Pada tengah hari, rombongan itu telah tiba di kaki puncak Tok Hang. Untuk mendaki puncak yang curam dan diliputi oleh salju itu, betul-betul merupukan satu tantangan hebat. Long Chow Asiansu mengangkat tangan memberi isyarat agar orang-orangnya berhenti. Lalu ia menengadah ke atas dan meneliti sejenak. Kita terpaksa harus berjalan kaki untuk mendaki lereng gunung ini serunya lantang. Sayang sekali kita telah lupa membawa tambang, tanpa tali yang panjang serta kuat, tak mungkin kita daki lereng curam ini. Hektometer. Kau yang ditunjuk sebagai pemimpin rombongan seharusnya sudah membuat persiapan yang baik ini lupa, itu pun. Tidak ingat E.J. Tiat Long yang selalu bersikap bermusuhan terhadap rekannya itu. Tiat Long. Aku tidak dapat menerima celaanmu ini lalu kau mau apa. Aku akan membuat perhitungan setelah upacara persembahan pedang selesai. Hektometer. Mengapa menunggu sampai upacara itu selesai? Kita dapat membuat perhitungan di sini dan sekarang juga. Semua orang yang berada di belakang tidak satu pun ada yang berani campur mulut melihat percecokan kedua orang yang memimpin mereka itu. Long Chow Asiansu yang takut dihukum oleh Ban Kiap Mokun jika gagal melaksanakan tugas yang dibebankan di atas pundaknya itu, terpaksa harus menangguhkan tantangan rekannya itu. Aku tidak mau berselisih di sini, kita harus meneruskan perjalanan ini selekas mungkin teriaknya gusar. Berkata begitu, ia segera mengeluarkan seekor ular hijau dari dalam sakunya. Lalu dirobek sehelai kain dari bajunya dan menulis beberapa huruf di atas kain itu, yang kemudian diikatnya ke leher ular itu seraya berkata. Hei, Chong Jie, kau pulang ke Ban Kiap Kumo dan cari Humo Cisu, pengurus kuburan. Nah, kau pergilah. Begitu dilepaskan di atas salju, ular hijau itu segera merayap ke arah tempat yang dimaksud. Sementara itu rombongan tersebut lalu beristirahat di situ. Satu jam telah lewat dan tampak tiatlong sebentar-sebentar menghelana pasamlil mulutnya mengeluarkan gerutuan. Satu jam lewat lagi dan tampaklah seorang yang berkuda kuning mendatangi sambil membedal kudunya. Ternyata ia membawa segulu uktali dan sebilah kapak. Begitu datang dekat, orang itu segera meloncat ke hadapan Long Chow Asiansu dan berkata dengan lantang. Kumo Cisu telah diberitahukan oleh Ban Kiap Mokun bahwa upacara penyembahan pedang Tian Mo Kiam akan diselenggarakan sebentar jam 12 tepat tengah malam. Murid Hian Tian Kiam Sin harus diantar keluar puncak Ban Mo Hang dalam keadaan sehat. Bila terjadi sesuatu yang tidak diingini sehingga upacara penyembahan itu juga gagal, maka kalianlah yang harus bertangganggung jawab. Long Chow Asiansu tidak mengatakan apa-apa. Namun diam-diam hatinya memukul keras mendengar perubahan rencana itu. Diterimanya segulung tali dan sebilah kapak dari orang itu dan mengangguk. Lalu ia berjalan mendekati sebuah batu gunung tertentu. Segera diayun kapaknya menghajar batu tersebut sehingga jadi terbelah. Serentak dengan robohnya batu besar itu, tampak sebuah lorong gua yang lebar serta tingginya kira-kira 3 meter. Tiat Long tidak mengatakan apa-apa, meskipun ia merasa heran di belakang batu besar itu terdapat sebuah jalan rahasia sehingga rombongan itu tidak perlu lagi mendaki lereng yang curam itu. Dengan sikap hormat Long Chow Asiansu lalu mengembalikan kapak kepada orang yang membawanya tadi. Diangkat tangannya memberi isyarat agar orang-orangnya mengikuti jejaknya masuk ke dalam lorong itu. Begitulah, rombongan yang terdiri dari 8 orang itu dengan cepat saja sudah hilang dalam lorong itu. Setelah berjalan hampir setengah jam, akhirnya mereka keluar dan tiba di lembah KWI Kian. Tidak beberapa jauh tampak telaga Tiao Tem dengan airnya yang sudah membeku. Keadaan di lembah itu sangat sunyi dan seram. Suara derap kaki kuda bergema di atas salju yang sudah keras itu. Tiba-tiba, entah dari mana merayap keluar beberapa puluh ekor ular yang besar dan panjang. Long Chow Asiansu bersikap tenang. Dikeluarkan seruling besinya dan meniup dengan maksud menenangkan binatang-binatang melata yang sangat mengancam itu. Lagu yang diciptakin oleh alunan seruling besi ilu, biasanya bisa menjinakan ular-ular di dalam kuburan Chow Mociok, tetapi kenyataan di lembah KWI Kian sungguh sangat berlainan. Ular-ular yang besar itu tiba-tiba jadi beringas mendengar alunan seruling. Long Chow Asiansu. Mereka mendesis-desis dan merayap mendekati rombongan orang-orang itu. Kuda-kuda sudah meringkik ketakutan dan membuat Song Lim yang terikat di punggung salah satu binatang itu kaget sekali. Long Chow Asiansu yang memiliki julukan sebagai si dewa ular tidak merasa gentar. Ditiup terus serulingnya tanpa menghiraukan ular-ular yang sudah semakin mendekat itu. Namun tiba-tiba, SSSTTTT. Serentak dengan itu, seekor ular mengangkat tubuhnya dan menyambar. Suara seruling berhenti yang dibarengi dengan terbanting, nyasi dewa ular. Jeritan yang menyeramkan terdengar. Kuda-kuda meringkik dan berdiri di atas kedua kaki belakangnya. Suasana tiba-tiba jadi panik. Orang-orang Long Chow Asiansu berusaha keras mempertahankan binatang-binatang tunggangan mereka itu, tetapi semua terbetot ketika kuda-kuda itu meloncat dan kabur ke arah telaga. Justru pada saat mereka roboh dan tertarik itulah, ular-ular dengan ganas sekali menyambut kedatangan mereka. Tiat Long yang cerdik lekas-lekas mengambil langkah seribu tanpa menghiraukan rekannya yang semuanya sudah dibelit oleh ular-ular besar itu. Sedangkan Song Lim yang sudah memejamkan kedua matanya beruntung di bawah mabur sehingga nyaris ditelan binatang-binatang melata yang tampak sudah kelaparan sekali itu. Kuda-kuda jadi liar dan berlari tumpang tenggang ke segala penjuru sambil salah satu di antara mereka membawa Song Lim di punggungnya. Kuda itu berlari terus dan baru berhenti ketika berada jauh dari ular-ular tersebut. Song Lim memperhatikan sejenak. Ia mendengar burung berkicau, tetapi hatinya tiba-tiba memukul keras ketika mendengar suara teriakan-teriakan aneh. Dengan susah payah dipalingkan pandangannya dan menjadi kaget sekali melihat empat ekor gorila yang berbulu putih sedang menggotong sebuah joli. Sambil bertiarap tidak berdaya di atas punggung kuda itu, ia mengawasi keempat binatang raksasa itu. Semenjak dilahirkan, ia hanya memperoleh kasih sayang guru dan ibu gurunya, karena ia adalah seorang anak piatu tanpa saudara laki-laki atau perempuan. Tekadnya untuk hidup agar dapat membuat pembalasan atas dibunuh burunya, selalu mendesaknya berikhtiar mencari jalan keluar dari bahaya atau malapetaka yang selalu mengancam jiwanya. Joli yang digotong itu sekonyong-konyong berhenti di hadapannya, dan suara yang merdu terdengar menegur. Siapa kau? Mengapa diikat di atas punggung kuda? Suara itu demikian lembut dan membuat Song Lim terpesona sehingga tidak bisa menyaut. Mengapa tidak menyahut tanya lagi suara itu? Song Lim berusaha mengangkat kepalanya, tetapi tidak berhasil. Karena bukan saja tubuhnya tetapi lehernya pun terikat dengan erat di atas pelana kuda itu. Kau masih tidak mau menyahut tanda serutanya lagi suara merdu itu yang kini sudah berubah agak ketus. Ayoh, katakan mengapa kau diikat di atas punggung kuda itu? Song Lim baru saja terlolos dari tangan orang dua ban kiap mokun dan ia tidak mau berurusan dengan orang yang berada dalam joli itu. Ia mengerahkan tenaganya dan berusaha melepaskan diri dari ikatan, tetapi hasilnya nihil. Dari dalam joli tiba-tiba terdengar suara beberapa ucapan, serentak seekor gorila menghampiri Song Lim dan melepaskan tali pengikatnya. Lalu dipeluknya pemuda itu sebil berjengkrak-jengkrak. Bau Song Lim bekas cakaran serigala masih mengeluarkan darah, maka ketika dipeluk oleh lengan gorila yang sangat kuat itu dan digoncangkan, ia jatuh pingsan. Entah berapa lama ia tidak sadarkan diri, ketika siuman dan membuka matanya, ia melihat seorang gadis cantik dengan pakaian yang mewah serta indah sedang menatapnya. Ternyata bahunya yang terluka sudah dibalurkan semacam bubuk obat. Gadis itu bersenyum lembut seraya berkata, Siapa kau? Aku Song Lim sahut yang ditanya ketus. Si gadis bersikap lembut. Kemudian sambil tetap bersenyum manisya menanya lagi. Mengapa kau diikat di atas punggung kuda mengapakah selalu menanyakan tentang itu? Hiwi, hiwi, hiwi. Kau agaknya bersikap bermusuhan terhadap siapapun. Aku tidak bermaksud jahat. Song Lim berpikir sebentar. Bahunya yang terluka sudah tidak mengeluarkan darah lagi atau menimbulkan rasa sakit setelah dibalurkan obat. Dan ketika melihat gadis itu bersikap lemah lembut terhadap dirinya, sekonyong-konyong ia merasa malu sendiri dengan sikapnya yang demikian tidak mengenal budi. Aku dekat oleh orang-orang Ban Kiapku Mo dan akan dibawa ke atas puncak Ban Mo Hang di pegunungan Tian San. Akhirnya ia menyahut juga. Mengapa kau ditangkap? Jantungku diperlukan untuk menyembah pedang Tian Mo Kiam. Si gadis mengerutkan dahinya. Agaknya terkejut ia mendengar keterangan itu. Aku sangat berterima kasih Cici telah sudi menolong aku, kata lagi Song Lim. Aku tidak akan melupakan budi yang besar ini. Bolehkah aku mengetahui nama Cici? Si gadis bersenyum lebar dipanggil Cici. Aku terkenal dengan nama Kim Gin Kong Chu atau si putri mutiara dari Provinsi Unlem sahutnya lembut. Aku suka sekali dengan orang yang berterus terang. Sung Lim belum lama berkecimpung di kalangan Buin. Ia tidak berpengalaman dan tidak mengetahui adat istiadat yang berlaku di berbagai daerah. Ia pun belum bergaul dengan banyak orang, sehingga tiba-tiba saja sikapnya jadi tanggung menghadapi seorang gadis cantik seperti Kim Gin Kong Chu yang memperlakukannya demikian baik hati. Siapakah si putri mutiara yang menggiurkan ini? Kim Gin Kong Chu terkenal belum lama di kalangan Persilatan. Ayahnya yang bernana Ouhai Ong adalah seorang raja muda yang sangat lihai dan pernah menggemparkan rimba Persilatan pada beberapa puluh tahun yang lampau. Ia telah berhasil mewarisi ilmu-ilmu ayahnya itu dan telah menjadi murid kesayangan Putitapan seorang pendeta sakti dari daerah Tibet, maka tingkat kepandainya dapatlah digolongkan dengan ketiga belas orang yang terkenal sebagai tokoh-tokoh Persilatan yang terkuat pada masa itu. Ada pun senjata yang telah membuat namanya menjulang tinggi ialah sebatang cambuk sepanjang dua meter yang senantiasa tergantung di pinggangnya dimanapun terletak satu kantong berisikan biji-biji besi beracun yang telah merenggut banyak jiwa orang-orang yang berlaku sewenang-wenang di kalangan bulim. Si putri mutiara adalah pembela keadilan yang gigih. Ia selalu siap sedia membantu atau menolong orang yang dia niaya dan menggempur manusia-manusia lalim yang bermaksud memperbudak si kaum lemah. Empat ekor gorila yang menggotong jolinya adalah hewan-hewan peliharaan alihnya. Keempat orang utan itu sangat cerdik. Mereka sangat taat kepada putri majikan mereka itu dan selalu berhasil melaksanakan perintah-perintahnya. Adik, kata lagi si putri mutiara. Coba katakan penganiayaan-penganiayaan yang telah kau derita diri orang-orang Ban Kiap Kumo itu. Sung lem lalu menceritakan segala sesuatu yang telah terjat atas dirinya sehingga akhirnya ia ditangkap dan diikat di atas punggung kuda. Ia lalu meneruskan dengan berkata, Cici, tahukah kau siapa yang memiliki peiangcitkimokiam? Setelah melihat wajah Song Lin, si putri mutiara sudah bersimpati terhadap pemuda itu. Dia setelah mendengar kisahnya yang dituturkan dengan setulus hati, maka dalam hatinya segera timbul rasa sayang. Adik, katanya lembut. Dalam usia semuda ini kau sudah menderita. Anggaplah aku sebagai cicimu aku akan mengganyang jahanam-jahanam yang telah menganiayamu itu. Tetapi Cici belum memberitahukan siapa si pemilik pedangcitkimokiam. Oh menyesal sekali. Aku tidak mengetahui siapa si pemilik pedang yang kau maksud itu. Mungkin ayahku mengetahui, nanti jika aku pulang ke Provinsi Unlem aku akan berusaha menanyakan tentang pedang tersebut. Mengapa kau menanyakan hal itu? Aku berpendapat pemilik pedang itu adalah Ban Kiap Mokun dan Jahanam itulah Yark mungkin telah membunuh guruku. Kalau begitu, kita tanyakan saja kepada Ban Kiap Mokun. Ayohlah, naik dalam joliku. Sung Lim merasa girang sekali. Diam-diam dikagumi gadis itu yang tampaknya tidak gentar terhadap Ban Kiap Mokun. Tetapi ia tidak bisa menerima ajakan agar ia duduk di dalam joli bersama-sama gadis itu. Gemblengan yang telah diterimanya dari Hiantian Kiam Sin gurunya, telah membuatnya mengetahui perbedaan antara pria dan wanita. Digeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, Cici, pakaian ku kotor serta dekil, aku merasa jijik di dekati orang, maka biarlah aku berjalan mengikuti di luar joli saja. Si putri mutiara tertawa gelak-gelak dan berkata, Empat gorilaku ini dapat berjalan seribuli sehai, mungkin kau pun dapat berjalan sejauh itu, oh. Ayolah, tidak usah kau merasa malu-malu lagi terhadap aku, cicimu. Dengan sangat terpaksa Song Lim harus menuruti kehendak gadis itu. Dilangkahkan kakinya mengikuti jejak gadis itu lalu duduk di sampingnya. Hawa harum semerba menyerang hidungnya dan seketika ia merasa seolah-olah dirinya kini berada di suatu dunia baru, lain dan yang lain. Si putri mutiara yang telahir di Provinsi Unlem dan menjadi besar di tanah dataran tinggi di daerah Tibet, selalu melihat orang di sekelilingnya beralis tebal, bermata sipit berhidung besar dengan tubuhnya yang pendek seperti gorila. Kini di sampingnya duduk seorang pemuda tampan dan bertubuh tinggi besar ia merasa sangat tertarik. Untuk menunjukkan rasa simpatinya, segera dikeluarkan dua butir pil soat Leng Hiong Cui dan berkata lagi, Adik, kau telanlah pil lobat ini. Maaf, tadi karena merasa sengit aku telah memerintahkan gorilaku mencengkram tubuhmu. Memang bekas pelukan gorila yang kuat itu masih dirasakan oleh Song Lim. Maka tanpa malu-malu lagi segera diterimanya dua butir pil lobat itu yang segera dimasukkan ke dalam mulutnya. Laparkah kau tanya lagi si putri mutiara? Terima kasih, cici aku. Tanda petik. Putri mutiara yang mengetahui pemuda itu merasa malu, tiba-tiba membungkukan tubuhnya. Dilain saat tangannya sudah memegang semacam buah yang berwarna merah sebesar buah apel. Nah, makanlah buah ini untuk sekedar mengurangi rasa laparmu, katanya sambil mengangsurkan buah yang dimaksud. Kedua metu Song Lim jadi berkaca-kaca karena terharu. Ia merasa betul-betul diperlakukan seperti anak kandung gadis itu. Sambil mengucapkan terima kasih diterimanya buah itu. Si putri mutiara mengeluarkan satu seruan, seretak joli terasa diangkat untuk kemudian bergerak meninggalkan tempat itu. Keempat gorila betul-betul bertenaga raksasa, karena sedari lohor hingga suasana berubah menjadi malam, mereka tidak pernah mengeluh ataupun mengeluarkan suatu apa-apa. Di bawah dersiran angin santar mereka mendaki sebuah puncak, tidak lama kemudian mereka sudah tiba di puncak ban mohong. Si putri mutiara memerintahkan agar joli ditulungkan. Lalu disingkapnya kain jenela joli dan melongo keluar. Dari kejauhan sudah tampak banyak lilin besar yang menyala dan menerangi tempat itu. Di samping itu, tampak juga sebuah panggung yang khusus dibangun untuk maksud penyembahan pedang Tianmokiam. Di sekitar panggung itu sudah berkumpul banyak orang. Mereka adalah jago-jago silat dan pemimpin-pemimpin besar partai silat dari berbagai cabang yang telah dalang di situ atas undangan Ban Kiap Mokun. Jumlah mereka meliputi tidak kurang daripada 30 orang. Di bawah sinar rembulan yang lemah, orang-orang itu menantikan jam 12.30 malam sambil menatap sebilah pedang yang tergantung di atas sebuah pendupaan besar di atas panggung tersebut. Itulah pedang yang ingin disembah pada malam itu, ialah pedang Tianmokiam atau pedang iblis langit. Puncak ban mohong sangat tinggi, menjulang melewati awan, andis lubungi salju sepanjang tahun. Puncak itu sukar didaki karena ditumbuhi oleh banyak pohon rotan dan pohon berduri lainnya. Namun pada malam itu, rintangan-rintangan tersebut tidak lagi dihiraukan oleh orang banyak demi untuk melihat upacara persembahan Aidan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Si Putri Mutiara memberikan perintah lagi agar keempat gorila yang menggotong jolinya ke depan orang banyak itu. Maka tidak lama kemudian Joli sudah diturunkan tepat di hadapan panggung dan membuat semua orang terkejut melihat keempat gorila itu. Si Putri Mutiara meloncat keluar diikuti oleh Song Lin, sedangkan keempat gorila itu lalu berdiri berbaris di belakang majikan muda mereka itu. Mereka lalu memperhatikan bahwa di samping pendupaan terdapat sebuah tahang yang dibuat dari porselen yang berisikan cairan berwarna hijau. Tiba-tiba terdengar genta di palu satu kali serentak muncul lima orang kakek yang masing-masing berjubah merah, kuning, biru, putih dan hitam dengan gambar batok kepala manusia di dada jubah mereka masing-masing. Salah satu kakek itu melepaskan pedang dari gantungan yang lalu dicelupnya ke dalam cairan dalam tahang porselen. Lalu dimasukkannya ujung pedang itu ke dalam api pendupaan yang berkobar-kobar. Setelah semua kakek-kakek itu secara bergiliran melakukan hal yang sama, maka si kakek yang berjubah merah segera berkata dengan lantang. Bunuh singa untuk diambil darahnya guna upacara persembahan ini. Hampir bersamaan dengan seruan itu, dua orang yang bertubuh tinggi besar segera menggotong seekor singa yang terikat keempat kakinya dan diletakkan di atas panggung. Si kakek berjubah merah lalu menjura sambil memegang Tianmokiam ke arah rembulan angkasa dan berseru. Atas izin Ban Kiap Mokun, pedang Tianmokiam digunakan untuk membunuh singa berkata begitu, tiba-tiba diacungkan pedang yang digengam di tangannya dan mendekati singa yang menggeletak di lantai panggung. Dengan satu sabetan saja maka putuslah kepala hewan yang malang itu sambil melepaskan raungan seram. Darah yang mengucur keluar dari leher hewan itu segera ditampung dalam tahang porselen. Bukan main terkejut si putri Mutiara dan Song Lim menyaksikan perbuatan yang nganas itu. Tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa dan melihati saja apa yang akan dilakukan selanjutnya. Si kakek berjubah merah menceluk pedang Tianmokiam ke dalam tahang porselen yang sudah mengandung cairan hijau dan darah singa, lalu ia menggantungkan lagi pedang itu di atas pendupaannya. Kakek yang berjubah kuning melangkah maju dan mengambil pedang itu. Justru pada saat yang sama meloncat ke atas panggung seorang yang segera berlutut di hadapan si kakek yang berjubah merah seraya berkata, Mohon melaporkan kepada Heng Hoa Chisoo, pemimpin upacara. Aku Tiat Long dari perangkap Tian Lang Chio ingin melaporkan kepada Ban Kiap Mokun. Song Lim merasa cemas sekali melihat Tiat Long juga sudah tiba di situ. Ia khawatir kalau rekan Long Chow Asiansu itu mengenalinya. Tetapi ia mendengari terus apa yang hendak dilaporkan oleh Tiat Long. Ban Kiap Mokun sedang berada di tempat bersemerinya. Beliau tidak dapat diganggu sahut si kakek berjubah merah apa yang hendak kau laporkan? Aku dan Long Chow Asiansu telah diperintahkan membawa murid Hyantian Kiam Sin yang bernama Song Lim ke sini. Tetapi Long Chow Asiansu menyuruh aku datang diam-diam lebih dulu untuk memberitahukan bahwa ia dan rombongannya akan segera menyusul. Si kakek berjubah merah tiba-tiba jadi gusar. Hektometer. Kamu ditugaskan membawa murid si Dewa Pedang ke sini untuk diambil jantungnya, jika terlambat Long Chow Asiansu harus dihukum. Enyah kau. Tiat Long lekas-lekas turun dari panggung itu, namun baru saja kakinya menyentuh tanah yang bersalju, tiba-tiba ia dipanggil lagi oleh si kakek berjubah merah. Maka dengan ketakutan Iyan Aik lagi ke atas panggung seraya berkata, apa yang hendak diperintahkan oleh Heng Ho Aci Su mengapasi penjaga kuburan tidak membawa sendiri murid si? Dewa Pedang itu tanya si kakek berjubah merah keras. Apakah dia tidak mengetahui urusan ini penting sekali? Karena dia sedang mencari kita Pek Kiyok Gici yang dibawa pergi oleh burung Raja Wali, sahut Tiat Long. Pergi kemana dia? Entahlah, sehingga saat ini beliau belum kembali. Si kakek berjubah merah tiba-tiba membanting kakinya jantung murid si Dewa Pedang dalam waktu setengah hari sudah harus diambil teriaknya. Ia menoleh ke arah Tiat Long dan berkata lagi, apakah rombongan yang membawa murid si Dewa Pedang bisa datang tepat pada waktunya? Pertanyaan itu membuat Tiat Long jadi gemetar. Ia sudah mengetahui bahwa semua anggota rombongan yang membawa Soni Lim telah tewas dimakan ular, dan yang berhasil lolos adalah dia sendiri. Maka dibuatlah sebuah cerita untuk menolong jiwanya dengan melemparkan tanggung jawab kepada semua orang yang dipimpin oleh Long Chow Asiansu. Aku yakin mereka akan lekas tiba di sini. Sahutnya gagap. Aku memisahkan diri dari rombongan di dekat telapati Yau Tam. Koma. Ban Kiap Mokun akan keluar pada tepat jam 12.30 malam, jika pada saat itu rombongan itu belum juga tiba. Kau tahu sendiri. Pergi bentak si kakek berjubah merah. Tiat Long merasakan jantungnya sendiri copot mendengar ancaman itu. Lekas-lekas ia memberi hormat dan meloncat turun dari panggung itu. Sementara si putri mutiara yang berdiri tidak jauh dari panggung di bawah sinar bulan dan api lilin sangat menarik perhatian orang-orang yang berada di situ tetapi tanpa menghiraukan itu semua, ia lalu berbisik kepada Song Lim. Adik, mungkin kau tidak kenal orang-orang yang berada di sini. Dua orang Hua Oshio yang berada di seberang kita terkenal dengan julukan Toktau Jicheng atau si sepasang Hua Oshio Gundul. Itu tiga manusia yang mirip monyet-monyet terkenal dengan julukan Tian Goan Sam Hiong, si tiga iblis meraka. Mereka semua adalah orang-orang yang lihai, tetapi sangat disayangkan perbuatan mereka terkutuk. Song Lim memperhatikan orang yang berada di seberangnya dan apa yang dilihatnya membuat ia bergidi karena orang-orang yang berada di situ umumnya berwajah seram sekali. Ada yang juling matanya, bengkok hidungnya seperti parah burung Raja Wali. Kurus seperti tengkorak hidup dan lain sebagainya. Mereka kesemuanya berturut-turut adalah Toktau Jicheng, S1 Sepasang Hua Oshio Gundul, Tian Goan Sam Hiong, si tiga iblis neraka, Ban Biao Linie, si Rahib Jendil, Cheng Goa Pao Chu si penghuni puri Cheng Yo, Chiang Yun Chin Jin, si manusia gaib, Chitsu Sin Cik. Si mayat merah, Biao Chiang Siang Koai, si sepasang iblis dari suku Biao dan Tiat Tem Simpian si nyali besi-bisik si putri mutiara lagi. Bunuh harimau untuk keperluan sebarang tiba-tiba si kakek berjubah merah berteriak lagi. Serentak dengan komando itu, dua ekor harimau yang digotong oleh empat orang tinggi besar diangkat di atas panggung dan diletakkan di hadapan si kakek berjubah merah. Dan seperti halnya dengan singa, dengan satu tabasan pedang Tian Mo Kiam masing-masing kepala kedua hewan buas itu sudah terlepas dari badannya, dan darahnya pun dikucurkan ke dalam tahang porselen. Si kakek berjubah merah menceluk pedang ke dalam tahang dan membakar ujung pedang ke dalam bara pendupaan seraya berseru. Panggil Tiat Long. Tiat Long tiba-tiba menggigil mendengar dirinya dipanggil. Dengan wajah pucat pasi perlahan-lahan ia merayap naik ke atas panggung dan berlutut di hadapan si kakek berjubah merah. Tiat Long. Seperempat jam lagi tepat jam 12.30 malam. Tahukah kau apa hukumannya jika pada jam tersebut murid si dewa pedang belum tiba di sini? Tanya si kakek berjubah merah beringas. Hukumannya titik sahut Tiat Long gemetar tubuh diiris menjadi seribu irisan. Si kakek berjubah merah menyeringai bagus teriaknya. Lalu ia menoleh kepada orang-orangnya yang berada di samping panggung dan melanjutkan. Sediakan pisau. Tiba-tiba genta dipalu lagi tiga kali, lalu lima orang berseragam hitam meloncat naik ke atas panggung dan berdiri di belakang si kakek berjubah merah dengan golok di tangan mereka masing-masing. Sementara semua orang menunggu dalam suasana ketegangan, salah satu dari si tiga iblis neraka yang bernama Imkiat, si iblis hitam telah menggunakan kesempatan itu untuk menghampiri si putri mutiara yang sudah diincarnya semenjak gadis cantik itu keluar dari jolinya Iadi. Ia memperlihatkan senyumannya yang pasti tidak menyenangkan siapapun, seraya berkata. Jika aku tidak keliru, si O Chia adalah Kim Gin Kong Choo, putri Ong Hai Ong dari Provinsi Unlem yang telah menggemparkan dunia persilatan, bukankah? Melihat sikap kakek yang ceriwis itu, si putri mutiara jadi tersinggung. Apa perlunya kau menanyakan hal itu sahutnya ketus? Hoho! Ternyata aku sudah tidak keliru melihat. Tidak heran. Jika aku si tua bangka tidak digubris, karena di sampingmu ada seorang pemuda yang tampan, ya? He-he, he-he-he Imkiat melontarkan kata-katanya yang sangat menghina. Menjilak Matu Song Lim melihat kekurang ajaran si kakek ceriwis itu. Tanpa terasa tiba-tiba ia pun membentak. Enyah kau, Jahanam. Si O Chia, siapakah pemuda ini tanya Imkiat dengan wajah merah padam? Dia adikku, yang terkenal dengan julukan kau Hoa Kiamke, si ahli pedang dari pegunungan kau Hoasan sahut si putri mutiara tenang. Aku tidak mengetahui jika di kalangan Kang Ong sudah muncul seorang ahli pedang kau Hoasan. Aku si tua bangka betul-betul tolol. Aku sudah berkecimpung di kalangan tersebut selama beberapa puluh tahun terpaksa harus mundur teratur menghadapi jago muda ini. Sindiran yang sengaja diucapkan dengan lantang itu sangk menarik perhatian orang-orang yang berada di bawah panggung sembahyang. Hei, bocah teriak Imkiat lagi. Si dewa pedang dari pegunungan kau Hoasan sama tingkatnya dengan aku, maka aku seharusnya kau panggil Paman. Hei, 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 hei. Bocah itu memang pantas memanggil Imkiat Paman, salah seorang yang berkumpul di situ bantu mengejek. Tetapi ia akan mengalami sedikit rintangan mempunyai Paman seperti Imkiat. Ha, ha, ha. Sooklin jadi kalap. Tidak tahan ia digoda demikian rupa. Tua bangka gila bentaknya kau enyahlah. Hei, hei, boyah aku bermaksud menjadi Pamanmu, tetapi kau bersikap sangat kurang ajar seru Imkiat sambil melotot. Jika tidak memandang kepada si putrimu Tiara, kau pasti sudah kukermus. Aku tahu apa yang terkandung dalam hati binatangmu. Aku memang bermaksud membasmi binatang-binatang semacam itu bentak Song Lim. Saudara-saudara Imkiat, iyalah Yokiat dan Hwee Kiyat segera mendekati kakak tertua mereka. Si Ocia, kata Yokiat. Kami datang untuk melihat upacara sembahyang. Mengapa kita harus berkelahi karena urusan sekecil ini? Mengapa kau tidak tanyakan saja kepada saudaramu itu sahut si putrimu Tiara Gemas? Dialah yang selalu mencari sotori. Imkiat mengawasi kedua saudaranya itu dan membentak. Kalian mundur. Aku akan membereskan kedua orang ini. Si putrimu Tiara mengajak Song Lim melangkah mundur ketika melihat Imkiat menghampiri mereka dengan sikap mengancam. Upacara menyembah pedang sudah hampir dimulai, maka aku akan menermakan jantungmu untuk maksud itu serunya. Dan tanpa dilihat oleh siapapun ia lalu mengeluarkan sebuah senjata rahasianya yang merupakan bijah besi. Begitu melihat Imkiat menerkam, tangannya digerakan, maka terdengarlah jeritan seram yang disusul dengan robohnya Imkiat. Teriakan-teriakan yang lantang itu membuat Tiatlong yang sudah menyerahkan nasibnya kepada si kakek berjubah merah, tiba-tiba terkejut. Dia alihkan pandangannya ke arah orang-orang di bawah panggung dan wajahnya berubah terang ketika dapat melihat Song Lim. Heng Ho Aci suka tanya kepada si kakek berjubah merah, murid si Dewa Pedang sudah tiba di sini. Dia tengah berdiri di samping gadis itu. Sudah tidak keburu sahut si kakek berjubah merah. Usung orang yang baru dirohohkan itu untuk diambil jantungnya. Lima orang berseragam hitam segera meloncat turun dari atas panggung dan menghampiri Imkiat yang sudah tidak berkutik lagi dadanya terkena senjata rahasia si Putri Mutiara. Karena terpesonanya, Yokian dan Hwe Ekiat tidak mencegah perbuatan lima orang itu. Mereka mengawasi saja mayat Imkiat diusung naik ke atas panggung. Baru beberapa saat kemudian mereka tersadar dan loncat menyusul, tetapi mereka dihadang oleh kelima orang yang berseragam hitam tadi. Pertarungan segera terjadi dan dalam beberapa jurus saja kelima orang itu sudah dipukul mundur sambil meninggalkan dua kawan mereka yang sudah dilukai oleh Yokian dan Hwe Ekiat. Berbenti tiba-tiba si kakek berjubah merah membentak lantang. Dituding Yokian dan Hwe Ekiat sambil melanjutkan. Kalian harus rela menyerahkan jantung Imkiat, atau jantung kalian sendiri yang akan diambil. Yokian dan Hwe Ekiat semula ingin menerjang kakek berjubah merah itu, tetapi ketika dapat melihat di belakang punggung itu sudah berdiri tidak kurang dari beberapa puluh jagoban kiap mokun, mereka terpaksa harus menekan hawa amarah mereka. Kemudian sambil dituntun oleh si sepasang Hwe Oshio Gundul, mereka segera meninggalkan tempat itu. Jantung Imkiat sudah diambil dan ditaruh dalam tahang yang berisikan cairan hijau, darah seekor singa, dan darah dua ekor harimau. Tetapi si kakek berjubah merah tampaknya belum puas. Tiat Long serunya sambil menunjuk ke arah Song Lim. Kita masih memerlukan jantung bocah itu. Sekalipun merasa juri melihat Song Lim didampingi oleh si Putri Mutiara yang diketahuinya sangat lihai, tetapi karena didesak oleh si kakek berjubah merah yang galak itu, ia terpaksa mentaati perintah itu. Dilepaskan camuk dari pinggungnya dan menghampiri ke arah si pemuda si Song. Si Putri Mutiara segera memberi isyarat kepada salah satu gorilanya yang tiba-tiba berjingkrak dan menerkam Tiat Long. Satu cengkraman kuat di leher membuat seorang si Tia tidak berkutik lagi. Tiba-tiba terdengar genta di palu tiga kali yang disertai dengan seruan lantang. Pemimpin besar Bin Kiap Kumo sudah tiba. Hampir pada saat yang sama, sesosok bayangan hitam berkelebat yang dengan cepat saja sudah berdiri di atas panggung. Dialah seorang kakek yang berwajah seram, bertubuh kurus jangkung dengan kedua matanya yang bersinar tajam. Aku Bin Kiap Mokun serunya mengguntur. Aku telah bersemayam di atas puncak Bin Mobong di pegunungan Tian Shan ini selama 13 tahun. Malam ini, tanggal 9 bulan 12, aku akan menyembah pedang buatanku sendiri. Tian Mokiam, yang kelak akan dipakai untuk mengamankan kalangan persilatan. Ia berhenti sejenak dan menoleh kepada kelima kakek. Marilah kita mulai dengan upacara ini sambungnya. Serentak kelima kakek yang mengenakan jubah merah, kuning, biru, putih dan hitam segera berdiri di depan tahang poslen, layu. Satu persatu mereka menggores lengan mereka dengan pedang Tian Mokiam dan meneteskan darah mereka ke dalam tahang tersebut. Setelah itu selesai dikerjakan, mereka lalu menghadap kepada Bang Kiap Mokun. Sebagai kesetiaan mereka terhadap pemimpin besar mereka itu, Bang Kiap Mokun menghadiahkan Eng Kiam, pedang burung Garuda, kepada si kakek berjubah merah. Ji Yau Kiam, pedang burung Elang, kepada kakek berjubah kuning, dan Jau Kiam, pedang burung Nasar, kepada si kakek berjubah putih. Sedangkan kedua kakek yang masing-masing berjubah biru dan hitam hanya dicatat namanya dalam buku jasa Bang Kiap Kumo sebagai penghargaan terhadap jasa-jasa mereka. Bang Kiap Mokun lalu berdiri di depan tahang dan tiba-tiba saja ia tampak terkejut. Ia menoleh kepada ai kakek berjubah merah dan menegur. Mengapa jantung manusia di dalam baskom ini berwarna hitam? Itu, itu jantung Im Kiat salah satu dari ketiga iblis dari neraka, sahut si kakek berjubah merah gugup. Tolol bentak Bang Kiap Mokun gusar. Pedang Tian Mokiam tidak boleh dimandikan dengan darah orang yang berwatak tidak luhuri. Untuk lalayanmu ini, kau harus dihukum. Moku, pemimpin besar, aku tidak tahu akan hal itu, harap diberi maaf. Tetapi berilah waktu padaku dua menit saja, dan aku akan memperoleh jantung murid si Dewa Pendang. Baik, dua menit atau kau mati. Secepat kilat si kakek berjubah merah menerkam Song Lin yang berada di bawah panggung dengan jurus Okeeng Puciu atau burung elang menerkam anak ayam. Song Lin senantiasa bersiap sedia, maka begitu melihat bayangan merah berkelebat, ia segera meloncat dan berhasil mengelakan. Setelah mana ia lalu mengirim jotosannya. Si kakek tidak berusaha mengelakan serangan itu. Diangkat kedua tangannya dan menangkap tinju Song Lin, lalu cepat ia bergerak ke depan dan berhasil menerkam lawannya itu yang segera dihimpit dan meloncat ke atas panggung lagi. Moku, katanya. Inilah murid si Dewa Pedang. Moku dapat mengambil jantung dengan tangan Moku sendiri. Tetapi baru saja berkata demikian, tiba-tiba ia melepaskan jeritan seram dan roboh terjengkang. Dadanya sudah tertancap sebatang jerum beracun hian pikyatin si pemuda si Song. Si putri mutiara tencengang melihat kenyataan itu. Ia pun segera meloncat ke atas panggung dan menghajar si kakek berjubah hitam yang sedang memegang buku jasa ban kiap kumo, sehingga kakek itu terpental sambil melepaskan buku yang dipegangnya itu. Ban kiap mokun sudah ingin merebut buku itu ketika satu bayangan hitam yang besar menerkam dari atas. Cepat ia meloncat mundur lagi, maka dengan mudah saja bayangan itu mencengkram buku itu yang segera dibawa terbang ke atas. Hai, itu pasti tiap ji sintiau, burung Raja Wali bersayap besi kata ban kiap mokun dalam hati terkejut. Mengapa burungnya itu tiba-tiba muncul di puncak ban mohang ini? Apakah hewan itu tidak tenang melihat tindak tanduku ini? Sengling pun mengawasi burung Raja Wali yang sudah terbang di awang-awang itu. Tetapi sejenak saja ia sudah mengalihkan pandangannya ke arah ban kiap mokun dan membentak. Hei, apakah guruku, si dewa pedang dibunuh oleh pedang citki mokiam? Diam-diam ban kiap mokun terperanjat melihat keberanian bocah yang berani membenlaknya itu. Namun ia menyahut juga. Aku sudah membunuh banyak orang katanya sambil tertawa berkakakan panjang. Jahanam Song Lim membentak lagi dan sekonyong-konyong saja ia sudah menjotos pemimpin besar partai ban kiap mokun itu. Ban kiap mokun tidak berusaha menangkis serangan itu seperti si kokek herjubah merah, diangkat kedua tangannya dan menangkap tinju Song Lim. Si pemuda si Song cukup lincah. Cepat ditarik kembali serangannya itu dan menendang, tetapi sepakannya itu dibentur dengan lengan lawannya, maka keseimbangan tubuhnya tiba-tiba lenyap. Pengah ia terhuyung-huyung, satu terjangan tinju menghajar dadanya sehingga ia terpental jatuh dari atas panggung itu. Ban kiap mokun tidak bergerak hingga di situ saja. Ia meloncat mengejar. Di panggulnya tubuh Song Lim yang kemudian dilemparkannya ke bawah jurang tidak beberapa jauh dari tempat itu. Bukan main terkejut si putri mutiara. Ia segera mengajak keempat gorilanya turun ke bawah jurang untuk menolong Song Lim. Ban kiap mokun mengawasi saja dan sudah ingin meneruskan upacara menyembah pedang buatannya sendiri. Justru pada saat ia hendak meloncat ke atas panggung lagi, sekonyong-konyong seekor ular yang panjangnya hampir 10 meter, tertubuh sebesar batang pohon kelapa merayap menghampirinya. Semua orang yang berada di bawah panggung segera bubar simpang siur, sehingga sekejap saja keadaan di situ menjadi sepi, hanya tertinggal ban kiap mokun saja seorang. Tiba-tiba seekor ular lain yang sama besarnya merayap mendekati panggung. Hewan itu mendesis sambil mengangkat badannya ke atas. Sejurus kemudian, hewan raksasa itu sudah berada di atas panggung sambil mendesis-desis terus dan mendekati pedang Tianmo Kiam. Ban kiap mokun terkejut sekali, pelapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ular yang berada di bawah panggung merayap terus mendekatnya, sedangkan ular yang berada di atas panggung sudah berdiri di atas ekornya dan mengendus-endus pedang Tianmo Kiam. Setelah dijilatnya beberapa kali, pedang itu lalu dicaploknya. Ular yang berada di bawah panggung tidak merayap lagi. Ia terdiam sambil mengawasi kawannya yang sudah mulai bergerak turun, maka tidak lama kemudian mereka berdua sudah merayap pergi ke bawah jurang. Dengau mulut ternganggaban kiap mokun hanya dapat melihatnya saja perginya kedua ular raksasa itu. Pedang Tianmo Kiam yang telah dibuatnya selama 13 tahun untuk kemudian dirawat serta dipuja dengan susah payah kini telah ditelan oleh ular yang dikenalinya sebagai ular tokok. Anglin, sisik merah. Ia tidak berani mengejar ular itu yang terkenal bisa menyemburkan uap putih yang sangat beracun. Hatinya dirasakan sedih sambil berdiri mengawasi panggung untuk menyembah pedangnya. Tanpa terasa ia menghela nafas panjang dan dalam. Suasana yang sunyi serta dingin lagi itu, ia seolah-olah mendengar suara mengejek. Malu. Sungguh memalukan jika seorang yang pernah menyapu jagad masih bisa putus asa. Betul-betul sangat memalukan. Setetika ia menungak dan samar-samar dapat melihat sesuatu yang bergerak-gerak dengan pesat di udara bebas. Hektometer. Lagi-lagi tiat ji sin tiau katanya dalam hati. Pada suatu hari aku pasti akan membunuh burung yang sudah membawa lari buku jasa ban kiap kumo itu. Pikirannya jadi cemas sekali. Salah satu orangnya, si penjaga kuburan yang berjulukan Ngo Yung Taiswee sudah pergi mencari kitab Pek Yogyai Chi, lima tahun yang lalu tetapi hingga kini orang itu belum juga kembali. Ia merasa cemas kalau-kalau Ngo Yung Taiswee sudah berhasil memperoleh kitab catatan ilmu silat itu dan mempelajari ilmu yang tertera dalam kitab tersebut lalu berlaku sewenang-wenang di kalangan Kang O. Aku harus mencari Ngo Yung Taiswee dan berusaha mengambil pulang pedang Tianmokiam demikian katanya dalam hati sambil lekas-lekas meninggalkan tempat itu. Marilah kita tengok Song Lim yang lelah dilemparkan ke dalam jurang. Ketika terjatuh dari atas panggung, tubuhnya sudah pingsan, maka ketika tubuhnya dilemparkan ke dalam jurang ia sudah tidak lagi mengetahui bahwa tubuhnya bergelindingan dari atas jurang ke bawah. Entah berapa lama kemudian, seperti sedang bermimpi lapat-lapat ia mendengar percakapan seperti berikut. Ayah, ia berkali-kali memanggil aku Cici, padahal aku tidak lebih tua daripadanya. Dia sangat letih sehingga berbicara dalam tidurnya. Jangan ganggu padanya, biarlah dia tidur terus. Song Lim belum tersadar sepenuhnya. Perlahan-lahan tangannya merabai tempat tubuhnya terbaring, ternyata ia sedang menggeletak di atas pembaringan dengan kasurnya yang empuk. Sekalipun merasakan tubuhnya nyeri dan sakit, tetapi dipaksakan juga untuk melirik keadaan di sekitarnya dan melihat seorang anak perempuan berpakaian baju ungu tengah duduk dekat pembaringan itu. Seorang gadis yang lebih muda daripada dirinya, bertubuh sehat serta berparas cantik. Ayah, dia sudah siuman seru si gadis. Song Lim terpesona mendengar suara gadis itu yang merdu sekali terdengarnya. Ia menatap tajam sehingga para si gadis tiba-tiba jadi bersemu merah. Mengapa kau menatap aku begitu tanya si gadis canggung? Aku titik aku tidak bermaksud apa-apa sahut Song Lim juga. Gugup. Pada saat itu tampak ayah si gadis melangkah masuk ke dalam kamar itu. Wajah maupun gerak gerik orang itu sangat simpatik. Dengan tersipu-sipu Song Lim bermaksud berbangkit, tetapi satu tangan yang besar serta kuat menahannya seraya berkata. Anak, di dalam hutan ini, kita tidak perlu menjalankan adat peradatan. Kau telah diketemukan oleh Cheng Ji dekat kaki gunung Tian San dalam keadaan terluka parah dan pingsan. Aku kira kau masih perlu beristirahat sekira sepuluh hari lagi. Suara yang lembut serta penuh kasih sayang itu membuat Song Lim merasa seolah-olah berada di rumah mendiang gurunya. Ia merasa cemas memikirkan nasib si putri mutiara yang telah membantunya menggempurban kiap mokun. Anak, kata lagi ayah si gadis. Kau beruntung telah nyaris dari kehancuran terjatuh dari atas jurang. Tetapi biasanya setelah kecelakaan lewat, keberuntungan pasti datang maka bergembiralah, jangan bersedih hati. Justru kata-kata menghibur itu membuat Song Lim tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Cheng Ji, ayolah kita keluar. Kata lagi si ayah. Si gadis bangkit dari duduknya. Setelah mengawasi Song Lim sejurus, lalu dikeluarkan sapu tangannya yang segera diserahkan kepada pemuda itu seraya berkata. Pakailah ini, berkata begitu, ia segera berjalan mengikuti ayahnya yang sudah berjalan keluar dari kamar itu. Ayah, ia tidak dapat menggempurban kiap mokun dan membalas dendam, maka ia bersedih hati, terdengar si gadis berkata kepada ayahnya. SSST, lain kali kau tidak boleh mengatakan begitu lagi sahut si ayah. Aku tidak suka orang saling bunuh-membunuh membalas dendam. Kau tidak mengetahui jika ban. Song Lim memperhatikan percakupan itu, tetapi si ayah dan puterinya sudah berada jauh dari kamarnya sehingga ia tidak bisa mendengar kata selanjutnya. Dirapatkan lagi matanya dan tidak lama kemudian ia sudah teridur. Ketika terjaga keesokan harinya, hidangan lezat sudah tersedia dan setiap malam ayah si gadis pasti datang sambil membawa semangkok sari pohyat bit chi, suatu minuman untuk menambah darah serah semangat yang dibuat daripada sejenis buah-buahan yang hanya berbuah seribu tahun sekali di pegunungan Honsan. Demikianlah Song Lim tertira di rumah orang tua yang budiman itu. Ia betul-betul telah memperoleh rezeki setelah mengalami kejelekan-kejelekan. Karena bukan saja ia telah diberikan minuman sari pohyat bit chi yang sangat sukar diperoleh buahnya, tetapi persahabatannya dengan si gadis agaknya sudah berubah menjadi suatu jalinan asmara yang suci dan luhur. Orang tua yang berbudiluhur itu ternyata bernama Yan Leng. Namanya sudah tidak lagi terkenal di kalangan persilatan, namun orang-orang seperti OEI Jilemma, Kam Hai Tchun dan lain sebagainya yang merupakan tokoh-tokoh persilatan dari angkatan yang terlebih tua pasti mengetahui siapa itu Yan Leng. Yan Leng adalah seorang yang berilmu tinggi sekali, pernah ia menggoncangkan kalangan persilatan pada beberapa puluh tahun yang lalu. Tetapi wataknya yang luhur dan suka damai telah memaksanya untuk mengasingkan diri dari kalangan tersebut dan menikmati penghidupan yang tentram serta tenang di suatu hutan terpencil sehingga ia terlupakan sama sekali. Pada kira-kira 12 tahun yang lalu, keluarga Yan yang terdiri dari 36 jiwa telah dibunuh entah oleh siapa dan mengapa. Pada suatu hari Yan Leng kebetulan melalui pegunungan OEI San dan menemui seorang bayi perempuan di desa di mana keluarga Yan telah dijagal. Dari selembar kain yang tercantum di pakaian bayi itu, segera diketahui bahwa bayi perempuan itu bernama Yan Giok Cheng. Karena merasa kesehan, Yan Leng lalu membawa bayi itu ke tempatnya bersemayam 16 tahun dengan cepat berlalu, dan si bayi sudah menjadi seorang gadis remaja yang bertubuh sehat serta memiliki ilmu-ilmu silat tinggi. Yan Giok Cheng telah diberitahukan bahwa ayah bundanya beserta seluruh keluarganya sudah dibuuh orang, tetapi ia masih tetap memanggil dan mengakui Yan Leng sebagai ayahnya sendiri. Si gadis Sien ini sangat lincah bahkan terlalu nakal. Ia sangat gemar menunggang burung Raja Wali Raksata peliharaan ayahnya, ialah Tiat Ji Sin Tiao yang telah merebut buku jasa Ban Kiap Kumo milik Ban Kiap Mokun. Ketika si putri Mutiara dan Song Lim tiba di puncak Ban Mohong, Yan Giok Cheng dan burung Raja Walinya pun sudah berada di situ, dan dapat melihat bagaimana Song Lim telah dilempar. Kedalam jurang. Bagaimana si putri Mutiara bersama keempat gorilanya sudah tidak berhasil mencari si pemuda dan meninggalkan tempat itu dengan paras masgul. Tanpa pikir panjang lagi Yan Giok Cheng segera mengajak burungnya turun ke dalam jurang dan berhasil mencari Song Lim yang terluka parah dan pingsan tersangkut di cabang-cabang pohon rotan. Diikatnya tubuh pemuda itu di punggung burungnya, kemudian sambil menunggangi burung itu, ia sudah melayang di angkasa menuju ke arah gunung Honsan, tempat tinggal ayahnya. Setelah mendapat rawatan teliti dan penuh kasih sayang dari Yan Leng dan putri pungutnya itu, secara berangsur-angsur kesehatan Song Lim pulih kembali. Cheng Mo I, kata Song Lim ketika pada suatu hari ia diajak ke taman bunga oleh gadis penolongnya itu. Sudah berapa lamakah aku tinggal di rumahmu ini? Baru dua bulan, sahut Yan Giok Cheng sambil bersenyum manis. Sudah dua bulan. Ya, sekarang adalah musim semi, maka kita dapat menikmati bunga-bunga yang harum dan beraneka warna di sini. Cheng Mo I, aku sudah terlalu lama tinggal di sini, aku harus lekas-lekas pergi. Ucapan yang tidak diduga-duga itu sangat mengejutkan Yan Giok Cheng. Parasnya tiba-tiba jadi pucat, jantungnya berdebar-debar dan tanpa dapat ditahan lagi, air matanya jatuh berlinang. Cheng Mo I, mengapa kau menangis tanya Song Lim sambil memegang tangan gadis itu? Aku, aku maukah selamanya tinggal di sini bersama-sama aku dan ayah? Tanda petik. Aku pun berkehendak demikian, tetapi. Tetapi kau harus pulang kepada ibu gurumu dan memberi laporan, bukankah? Song Lim agak ragu-ragu mengangguk. Bukankah kau pun ingin mencari ban kiapmu? Kun tanya lagi Yan Giok Cheng. Song Lim menghela nafas panjang. Sedih ya tampaknya ditanya demikian. Ilmu silatku sangat terbatas. Aku belum mampu melawan Jahanam itu, sahutnya gemas. Namun aku takkan lupa membalas dendam setelah memiliki ilmu tinggi. Tetapi dimanakah aku harus mencari seorang guru? Lim kok ingin memperdalam ilmu silat? Ya, dapatkah kau memberitahukan orang pandai yang sudi menerima aku sebagai muridnya? Yan Giok Cheng berpikir sebentar. Ia mengetahui bahwa ayah pungutnya adalah seorang yang berilmu tinggi. Jika ayahnya itu sudi mengajar Song Lim, bukankah ia bisa berada bersama-sama pemuda pujaan hatinya itu terlebih lama pula? Aku akan membujuk ayah untuk memperlambat pelajaran-pelajarannya, demikian pikirnya. Ia bersenyum dan berkata. Lim ke, aku akan berusaha meyakinkan ayah agar beliau sudi menerimamu sebagai muridnya. Song Lim yang tidak mengetahui riwayat Yan Leng merasa agak ragu akan kepandayan orang tua itu sekalipun ia sudah melihat dari gerak-geriknya bahwa ayah gadis itu mengerti juga tentang ilmu silat. Tetapi agar tidak menyinggung perasaan gadis itu sendiri, ia menyahut juga. Aku merasa girang sekali jika Yan Lo Chiampu'e sudi menerimaku sebagai murid. Yan Giok Cheng segera membetul tangan Song Lim dan lekas berlari pulang. Setibanya mereka di depan rumah, dengan wajah berseri-seri Yan Leng lalu berkata kepada putri pungutnya. Cheng Ji, sudah lupakah kau hari ini hari apa? Aku ingat. Hari ini adalah hari terbunuhnya ibu dan ayahku Sahut Yan Giok Cheng. Berkata begitu, ia segera mengajak Song Lim masuk ke dalam rumahnya. Di ruangan depan, sebuah meja sembah yang sudah siap dengan lilin yang sudah dinyalakan dan hiyo yang mengepulkan asap harum. Tanpa diminta Song Lim turut berlutut dan bersembah yang di depan meja itu. Setelah Yan Giok Cheng selesai bersembah yang, ia lalu berkata kepada Yan Leng. Lo Chiampu'e, aku sangat berterima kasih atas semua pertolongan yang telah kuterima selama dua bulan ini. Budi yang besar itu takkan dapat aku lupakan. Yan Leng tertawa terkekeh. Diletakkan sebelah tangannya di pundak pemuda itu seraya berkata. Anak, apa yang telah aku lalukan terhadapmu tidak berarti apa-apa. Aku hanya minta kau akan terus memperhatikan dan menjaga Cheng Ji. Dia seorang yatim piatu. Song Lim segera mengetahui apa yang dimaksud oleh kakek itu. Dengan wajah bersemu merah ia lalu menyaut. Lo Chiampu'e, aku seorang bodoh dan sebatang kera. Aku khawatir tidak mampu memikul beban seberat itu. Yan Leng hanya mengganda tertawa dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia mengetahui bahwa jawaban yang telah diberikan itu adalah tanda setuju si pemuda mengambil putri pungutnya itu sebagai kawan hidupnya. Yan Giok Cheng lalu mendekati telinga ayahnya dan berbisik. Sambil mendengarkan dengan penuh perhatian, Yan Leng menganggukan kepalanya. Begitulah, tanpa syarat apa-apa, Song Lim telah diterima menjadi murid oleh Yan Leng. Dalam lembah yang terpencil di daerah pegunungan Honsan, ia berlatih dengan tekun. Seperti telah dikatakan bahwa Song Lim masih meragukan kepandayan kakek itu, tetapi setelah melihat dengan metu kepalanya sendiri jurus-jurus yang telah diturunkan kepadanya, baru ia menginsyafi bahwa Yan Leng bukan saja mengerti ilmu silat tetapi ternyata bahwa gurunya itu adalah seorang yang berilmu sakti. Justru kenyataan inilah yang telah membakarnya untuk berlatih terlebih giat lagi. Musim semi sudah lama lewat dan musim merontok dengan anginnya yang menggigilkan tubuh telah datang lagi. Yan Leng mewariskan ilmu-ilmunya dengan teliti, karena ia menaruh harapan besar atas pemuda yang kelak akan menjadi pelindung putri pungutnya itu jika dia sendiri pada suatu hari meninggal dunia. Ia menjadi girang sekali melihat kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh muridnya itu, sehingga sampai-sampai ia perlu memberikan jurus ilmu yang paling dasyat, ialah ilmu pukulan Gin Kong Chi yang hoat atau tinju geledek dengan pesanan agar muridnya itu baru menggunakan jurus yang selalu membawa maut ini jika betul-betul sudah terdesak dan mati daya. Banyak hari telah dilewati dengan penuh kegembiraan. Bila Song Lim tidak berlatih, ia selalu didampingi oleh Yan Giyok Cheng pesiar di sekitar lembah yang permai itu atau bersama-sama melayang di angkasa di atas punggung Tiat Ji Sin Tiao. Lim Ji, kata Yan Leng ketika mereka berkumpul di ruangan tengah, ilmu silatmu kini sudah sampai di suatu taraf yang dapat diandalkan. Besok aku akan mengajak Cheng Ji pergi ke atas puncak. Kep Yun Hong dan akan berdiam di sana selama tiga bulan. Berlatihlah di sini, setelah itu kau dapat berkelana di kalangan Kang O. Aku akan menantikan kedatanganmu di sini lain tahun di musim panas atau musim merontok. Pada waktu itu, aku akan mengajarimu ilmu-ilmu pengobatan. Yan Giyok Cheng terkejut sekali mendengar ucapan ayahnya itu. Ayah, katanya. Bukankah lebih baik jika Lim Kou mempunyai kawan berkecimpung di kalangan Kang O? Cheng Ji, mengapa kau masih seperti kanak-kanak? Lim Kou akan kembali di sini lain tahun dan pada waktu itu kau dapat bersama-sama lagi. Kata lagi Yan Leng agak jengkel. Sung Lim tidak berani berbantahan. Ia telah mendengar gurunya memandang dirinya Lim Ji yang berani anak Lim, maka dengan terharu ia lalu berlutut dan berkata, Suhu, katanya. Aku akan berkelana dan aku pasti kembali di sini lain tahun. Malam itu Sung Lim tidak bisa tidur sekejap pun. Saat-saat manis yang telah dinikmati bersama Yan Leng dan Yan Giyok Cheng senantiasa terbayang di depan matanya. Dibalikan tubuhnya ke kanan ke kiri di atas kasur, namun rasa mengantuk tidak kunjung datang. Di lain saat, Fajar pun sudah menyingsing. Ia berbangkit dan segera berkemas. Ia bermaksud meninggalkan pegunungan Honsan itu waktu itu juga. Tiba-tiba pintu kamar terdengar diketuk, Sesaat kemudian Yan Giyok Cheng sudah berada di situ dengan matanya yang tampak jelas betul bahwa gadis itu pun sudah tidak tidur malam yang lalu. Lim Ke, kata gadis itu parau. Kau selalu harus waspada di kalangan persilatan. Cheng Mo I, jangan bersedih hati. Aku pasti kembali dalam satu tahun. Pada saat yang sama, Yan Leng pun sudah melangkah masuk ke dalam kamar ilu. Lim Ji, katanya dengan suara berat. Aku tidak bisa memberikan apa-apa. Ingatlah baik-baik bahwa di kalangan persilatan banyak bahaya dan rintangan, kau harus senantiasa bersikap berani serta berwatak luhur. Jika kebetulan lewat di pegunungan Oe Isan, jangan lupa untuk menjenguk bekas rumah keluarganya Yan, bekas rumah Cheng Ji yang menjadi juga sorangku. Seng Lim agak tidak mengerti dengan kata Seng Guru, tetapi ia segera berlutut di hadapan gurunya itu. Kau pergilah, nak. Dan ingatlah selalu pesanku kata lagi Yan Leng. Seng Lim membungkukan tubuhnya, kenudian secepat kilat ia meloncat pergi tanpa menoleh lagi kepada Yan Leng ataupun Yan Giok Cheng. Demikianlah dengan perasaan berat Seng Lim harus meninggalkan kekasih serta gurunya itu. Daerah pegunungan Honsan sudah dilaluinya dan ia kini harus melewati telaga Lok Yanko yang sekitarnya dikelilingi oleh semak melukar. Baru ia melangkah masuk ke dalam semak-semak itu, ketika tampak ia meloncat keluar lagi. Ular bersisik merah serunya dalam hati kaget. Mengapa ular itu berada di sini? A.I. Di tepi telaga ini rupanya ada orang. Ular tadi mungkin sudah merayap masuk ke dalam telaga, demikianlah terdengar suara keluhan seseorang dalam semak melukar. Seng Lim melangkah masuk lagi ke dalam semak-semak itu, di kaki jurang ia melihat sebuah gua, di tepi telaga tampak seorang yang berpakaian seperti pertapa tengah berdiri celingukan seolah-olah tengah mencari-cari sesuatu. Siapakah gerangan pertapa itu? Mengapa ia pun berada di telaga yang terpencil ini? Tanyanya lagi dalam hati si pertapa tiba-tiba tertawa gelak-gelak. Lalu cepat dibalikan tubuhnya dan bersembunyi di dalam semak melukar. Teraling oleh semak-semak Seng Lim memperhatikan keadaan di tepi telaga. Sejurus kemudian, di situ sudah muncul dua orang yang berusia lebih kurang 50 tahun, yang berada di depan bermuka hitam, berjenggot panjang dengan matanya bersinar. Sedangkan orang yang satunya lagi bertubuh agak pendek bermuka seperti singa. Hei, penghuni puri Cenggo tiba-tiba si muka hitam berseru mengapa kau bersembunyi? Apakah kau tidak khawatir dikatakan pengecut? Ucapan itu membuat si pertapa muncul lagi ke tepi telaga dan berkata kepada kedua orang yang baru datang itu. Kalian mengejek aku. Si muka hitam tertawa berkahkakan. Kau telah mengusir ular bersisik merah dan menyembunyikan ular tersebut, betul tidak? Betul. Dan kalian tidak usah turut campur dalam urusan ini. Jika orang-orang duriban kiapku mendatang mencari ular itu, katakan saja bahwa aku yang sudah mencurinya sahut si penghuni puri Cenggo tenang. Si muka singa tiba-tiba jadi gusar mendengar kata-kata itu. Aku ee Cengcu merasa beruntung dapat menjumpai si penghuni puri Cenggo yang termashur. Aku memang ingin sekali belajar beberapa jurus ilmu silai darimu. Oh kedatangan kalian di sini untuk bertarung dengan aku ejek si penghuni puri Cenggo. Tempat ini memang baik sekali untuk kita berlatih silat. Ayolah, kalian ingin menggempur aku satu. Lawan satu atau kalian datang sekaligus berbareng pun tidak ada bedanya sama sekali. Ketiga orang yauk sedang berteriak-teriak itu merandai ketika dapat melihat seorang biarawati yang muda belia tiba-tiba muncul di situ. Eee, eh. Mengapa kalian mengganggu tempat keramat ini tanya si biarawati? Aku bandi yaul ini ingin mengetahui alasannya. Kau jangan pura-pura, rahib jendil bentak wee Cengcu pedang Tianmokiam sudah tercemplung ke dalam telaga ini. Ini, kedatanganmu di sini juga untuk merebut pedang itu bukan? Or mungkin bandi yaul ini datang di sini untuk mengadu ilmu silat, kata si muka hitam. Nah, begini saja. Kita akan mengadu silat, siapa yang jadi juara dialah yang akan memiliki pedark Tianmokiam. Bandi yaul ini diam-diam sudah mengeluarkan serupa benda yang tanpa diketahui oleh siapapun telah disentilkan ke arah si muka hitam. Sung Lim memasang metal, terus. Ia dapat melihat suatu benda berkelebat dari tangan si Rabib jendil dan langsung mengenakan hidung si muka hitam yang tiba-tiba bersiul beberapa kali untuk kemudian roboh tersungkur. Hei, Rahib jendil bentak W.E. Chengcu kalap. Kau mencari mati berani membius kawanku ini. Bentakan itu disertai dengan satu jotosan ke arah bandi yaul ini yang tiba-tiba meloncat jauh ke belakang saya mengancam W.E. Chengcu. Nyawa Ohu Hucu kawanmu itu berada dalam tanganmu. Tanganku. Betul. Jika kau berani menyerang aku lagi, maka aku takkan menolong kawanmu itu. Dia pasti akan mati setelah lewat sepuluh hari. Baik, aku tidak menyerang lagi. Ayohlah berikan obat pemunahnya. Ho, ho tidak demikian mudah, sahabat. Apa maksudmu? Aku akan berikan sepuluh butir pil obat pemunah racun senjataku itu, tiap-tiap hari dia harus menelan satu butir. Tetapi setelah aku menyerahkan pil-pil obatku itu, kau harus lekas membawa kawanmu itu dan jangan coba merebut pedang Tianmokiam yang masih tergeletak di dalam telaga ini. W.E. Chengcu menelan ludah mendengar syarat itu. Ia tidak mau kawannya, O.Huchu, mati karena sesangan racun senjata rahasia biarawati cantik, jendil serta kejam itu. Bagaimana tanya lagi Ban Biaulini? Baik, sahut W.E. Chengcu terpaksa. Ia segera menerima kesepuluh pil obat dari tangan biarawati itu lalu memanggul tubuh O.Huchu dan meninggalkan tempat itu. Bau Biaulini mengawasi perginya kedua orang itu. Ia bersenyum dan mendekati si penghuni Puri Cheng Ngo Seraya berkata Pao Chu, tempat ini sangat sepi dan indah, mengapa kita berdua tidak mencari tempat yang sentosa untuk menantikan munculnya si ular, lalu kita akan bersama-sama menangkapnya? H.M.M. aku lebih suka kita bersembunyi sendiri-sendiri saja. Sahut si penghuni Puri Cheng Ngo Ketus. Bila ular itu muncul baru kita akan menangkapnya bersama-sama. Tetapi jika aku menunggu seorang diri saja, aku merasa kesepian jika kita bersama-sama di satu tempat. Bukankah kita bisa bercakap-cakapun yuk melewati waktu yang tidak ketentuan itu? Tidak. Kau tunggulah di sini, aku akan keluar dari lembah ini sekarang juga. Berkata begitu, si penghuni Puri Cherik Ngo segera berjalan pergi. Pao Chu bentak bandi yaul ini gusar. Aku mengajakmu dengan maksud baik tetapi kau bersikap demikian dingin. Hektometer, pada suatu hari kau akan menjumpai aku lagi dan mengetahui betapa lihai aku sebenarnya. Si penghuni Puri Cheng Ngo mendengus dan melanjutkan langkahnya. Tetapi tiba-tiba ia berhenti dan menoleh ke suatu jurusan sejenak lalu ia menggerakkan kedua kakinya mengejar ke semak belukar. Bandi yaul ini yang bertelinga tajam, segera meloncat ke semak belukar dan bersembunyi. Seng Lim tidak berani bergerak. Sambil mengatur napasnya agar tidak mengeluarkan suara ia bersembunyi terus. Jarak si Rahip jendil dan dirinya hanya beberapa merer saja jauhnya. Tidak lama kemudian, dari luar lembah tampak berlari-lari mendatangi dua orang kakek. Satu mengenakan jubah hitam sedang kawannya bertubuh pendek dan mengenakan jubah abu-abu. Satu di antara mereka ternyata adalah orang Ban Kiap Mokun. Setelah berada dekat tepi telaga, si kakek yang berjubah hitam lalu berkata, Jika hari ini pedang Tianmokiam tidak berhasil dicari, maka Mokun akan bersemayam di Gua Moimtong untuk berlatih ilmu Buimokeng atau ilmu Uniuk melenyak tubuh. Si kakek yang bertubuh pendek adalah Pengpo Tengcu, si iblis air yang baru diundang oleh orang-orang Ban Kiap Kumo khusus untuk mencari pedang Tianmokiam di dalam telaga, karena ia katanya pandai menyelam dalam air untuk jangka waktu yang lama seperti seekor kura-kura. Ilmu silat Ban Kiap Mokun dapat dikatakan nomor wahid di kalangan Kang O, namun seluk-beluk permainan di dalam air ia tidak mengerti sedikitpun kata si iblis air. Tetapi mau cumu itu terlalu kejam. Mengapa kau mengatakan demikian? Ha, ha, ha. Apakah kau sudah buta? Aku banyak mengetahui peristiwa-peristiwa di kalangan persilatan. Misalnya pengawal-pengawal dari puncak Ban Mohong, mereka semua adalah jago-jago kelas berat dan setia benar pada pemimpin besarmu, tetapi apa yang mereka peroleh. Ha, ha, ha. Coba lihat kepada lenganmu yang telah digores oleh Tianmokiam, lenganmu itu pasti makin lama akan jadi semakin kecil untuk kemudian copot dari pundakmu. Ha, ha, ha. Kalian berlima betul-betul tolol. Si kakek berjubah hitam jadi berdiri menjublek. Memang pedang Tianmokiam yang telah berkali-kali dicelup ke dalam cairan berwarna hijau, racun, tidak mustahil akan menimbulkan suatu reaksi gawat kepada luka yang ditimbulkan oleh pedang tersebut. Ia mulai menginsyafiakan ketololannya telah membela pemimpin besarnya dengan setia dengan menggores lengannya yang hingga pada saat itu masih mengeluarkan darah dan dirasakan sakit sekali. Ha, ha, ha. Keluhnya sedih. Jika pedang itu tidak diketemukan hari ini, maka celakalah aku. Pemimpin besarmu bukan manusia, dia adalah satu iblis yang terganas. Betapapun kau membelanya, pada suatu hari kau pasti dibunuh olehnya kata lagi Pengpo Tengcu. Tetapi masih terbuka satu jalan untuk kau tetap hidup. Tanda petik. Koma. Dengan menggabungkan diri dengan partai ku, Cengkoan Pang. Untuk itu aku dapat membantu agar kau diterima oleh Pangcuku. Si kakek berjubah hitam berpikir sebentar. Tetapi akhirnya sambil menghelana pasial lalu berkata, Hai sudahlah. Aku minta kau lekas-lekas menyelam ke dalam telaga dan mencari pedang Tianmokyam yang entah disembunyikan di mana oleh Syolarboa yang jahil itu. Sambil menyeringai, Pengpo Tengcu mengelua orkan pakaian yang dibuat daripada kulit anjir ngair. Segera dikenakannya pakaian itu dan meloncat ke dalam telaga. Sementara itu, Ban Biaul ini tiba-tiba jadi terperanjat sekali. Ia sudah melihat Song Lim yang sedang bersembunyi tidak jauh dari tempat ia sedang bersembunyi. Melihat ketampanan pemuda itu, tiba-tiba wataknya yang jendil membuat ia terlupa bahwa kedatangannya di situ adalah untuk merebut pedang Tianmokyam. Di lain pihak, Song Lim yang tengah memperhatikan Pengpo Tengcu, tidak menyadari sedikitpun bahwa dirinya sedang diinati oleh si rahib jendil yang menggiurkan itu. Jika pedang Tianmokyam berhasil diketemukan oleh orang itu katanya dalam kati, maka malah petaka pasti akan menimpa kalangan persilatan. Begitu melihat si iblis air sudah meloncat ke dalam telaga, ia pun segera meloncat keluar untuk langsung mencemburkan diri ke dalam telaga itu. Ban Biaul ini, si penghuni Puri Cengyo dan si kakek berjubah hitam terkejut sekali melihat kenekatan pemuda itu. Air bocah yang tampan itu mungkin akan tewas di dalam telaga yang airnya dingin seperti es itu pikir Ban Biaul ini cemas. Si kakek berjubah hitam khawatir sekali kalau-kalau pedang Tianmokyam akan direbut oleh orang lain, maka ia segera mengeluarkan dari dalam jubahnya seekor burung merpati yang segera dilepaskan. Merpati itu agaknya sudah terlatih baik sekali, karena begitu berada di angkasa, setelah berputar beberapa kali di atas daerah telaga itu, ia segera terbang ke arah daerah Ban Kiap Kumo. Sementara Song Lim yang sudah menyelam ke dalam telaga, lekas mengerahkan tenaga Hiantian Sinkeng untuk melindungi tubuhnya dari serangan dingin air telaga yang seperti es itu. Dengan cepat saja ia sudah tiba di dasar telaga dan dapat melihat Pengpo Tengcu. Hampir bersamaan dengan itu, lamat-lamat terdengar suara kerincingan. Itulah isyarat untuk Pengpo Tengcu yang diberikan oleh si kakek berjubah hitam tentang telah datangnya Song Lim ke dalam telaga itu. Tanpa menghiraukan isyarat itu, Pengpo Tengcu lalu berenang mendekati sebuah lorong gua. Ia meneliti sejenak, lalu berjalan masuk ke dalam gua tersebut. Mungkin pedang Tianmokyam disembunyikan dalam gua itu, pikir Song Lim. Setelah menantikan sebentar, ia lalu bererang dan masuk ke dalam lorong gua itu. Ternyata keadaan dalam gua itu merupakan lorong yang tidak berair, sebagaimana gua-gua di darat, sehingga ia bisa bernapas lagi. Dilihatnya juga Pengpo Tengcu sudah berdiri di dalam gua itu dengan sebilah kapak di tangannya. Justru pada saat itu terdengar suara desisan-desisan yang menyeramkan. Serentak tampak dari ruangan dalam gua itu merayap keluar seekor ular besar yang bersisik merah atau tokok anglin. Pengpo Tengcu terkejut sekali. Segera diputar tubuhnya sambil mengayun kapaknya. Tetapi si ular raksasa bergerak lebih cepat lagi. Dengan satu terkaman saja si iblis air sudah roboh tidak berkutik dalam libatannya. Sung Lim bergidik. Perlahan-lahan ia melangkah mundur ke samping sambil bersiap-siap dengan pedangnya. Sambil membawa tubuh Pengpo Tengcu yang remuk dalam libatannya, ular bersisik merah itu merayap keluar gua dan melemparkan mangsanya itu ke air telaga. Lalu ia merayap mendekati Sung Lim. Sung Lim jadi ketakutan sekali. Ia bergerak mundur dan mengebas-ngebaskan pedangnya. Tetapi si ular terdiam sejenak dan menggoyang-goyangkan kepalanya, seolah-olah memberi isyarat agar ia tidak bersikap bermusuhan. Apakah ular ini yang merayap keluar dari perangkap Cho Amo Chiok pikirnya? Si ular perlahan-lahan melata mendekati, tetapi Sung Lim yang sudah melihat bagaimana Pengpo Tengcu telah ditewaskan oleh hewan melata raksasa itu, tidak mau mengambil risiko terlalu besar. Segera diayun pedangnya dan menyerang. Dengan tenang saja ular itu menarik badannya ke belakang dan berhasil mengelakkan tabasan pedang itu. Kemudian secepat kilat dimajukan kepalanya dan mementur tubuh Sung Lim yang tiba-tiba terpental dan roboh terguling. SS SSTT, demi kelan ular itu mendesis. Kemudian tanpa menghiraukan Sung Lim yang sudah bangun lagi dan siap mempertahankan dirinya, ia melingkar badannya. Sekalipun sangat terkesiap. Sung Lim tidak terluka. Cepat ia bangun dan hendak memungut pedangnya lagi, tetapi tampak ia merandek. Di ujung lorong gua itu ia melihat tergeletak dua bilah pedang. Satu miliknya, sedangkan saptunya lagi adalah pedang Tianmokiam. Diputar tubuhnya dan mengawasi si ular yang tidak bergerak dari tempatnya semula. Ular itu mendesis lalu berdiri di atas ekornya sambil kepalanya diangsur-angsurkan, seperti menganjurkan agar mengambil kedua pedang tersebut. Terima kasih telah menonton!